Hai panggil roh kandidi ketua suaranya kecil dan dan suaranya kecil deh suaranya kecil sekali suaranya masih belum kedengar jelas deh belum dan suaranya enggak kedengeran deh suaranya kecil deh mikrofonnya di deketin itu ke mulut tuh oke ya coba beden enggak kedengaran ya udah udah besar sekali nih saya enggak bisa dengar suara Mas Deddin suara Deddin enggak keluar selamat pagi salam sejahtera buat kita semua ya oke gak apa-apa lah jalan aja pergiatan praktik dan tips pengajuan kekayaan intelektual hak cipta dan patent terima kasih atas partisipasinya di mana kata sambutan akan di disampaikan oleh Prof Kanedi dan moderator kita adalah Prof Profi narasumber kita adalah Pak Insinyur Muhammad Zainuddin Meng dia adalah pemeriksa patent utama didang pemeriksaan mekanik dan teknologi umum Kemen Kumham untuk menyefektifkan waktu kepada Prof Kanedi dipersilakan dengan segala hormat terima kasih selamat pagi salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua terima kasih kepada narasumber kita pagi ini Pak Zainuddin Pak kabar Pak ya sehat ya Pak Alhamdulillah baik ya Pak yang kami hormat juga Kepala Pusat Penelitian Kelemuan Prof Gorki dan teman-teman semua Panitia kegiatan penyegaran pengajuan haki pagi ini terima kasih sekali lagi atas kerjasama semua pihak Pak Zainuddin terima kasih banyak atas waktunya bisa berkunjung kembali secara virtual ke UT Pak Zainuddin ini memang udah kali keberapa kami coba menghadirkan teman-teman dari Menkunham terkait dengan pencerahan Pak Zainuddin hal-hal yang terkait dengan pengajuan haki sampai ke patent seperti yang kita tahu di UT kita punya at least tiga kepentingan Pak Zainuddin satu itu terkait dengan kinerja kita di kementerian ya kita di UT itu dinilai kinerja produktivitas haki kita oleh teman-teman dosen peneliti melalui penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dan ini memang luaran wajib yang memang kita apa tuntut ke teman-teman peneliti dosen gitu dan ini juga akan dinilai sebagai bagian dari kontrak rektor UT dengan dua kementerian Pak Zainuddin dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jadi dari satu sisi kita mempunyai kepentingan produktivitas haki patent kita di nilai Pak Zainuddin di tingkat nasional yang kedua mengacu juga beberapa sesi terdahulu tiga kali teman-teman dari Munkunham sebagai narasumber yang seingat saya itu ada dua isu penting yang memang tetap perlu kami highlight satu itu mengenai faktor sekuritas ya Pak ya security ya Pak Zain ya jadi mengamankan semua produk-produk yang di UT Pak Zain dari apa itu prototype apa itu pertama yang kita di UT itu produk-produk aplikasi yang terkait dengan daring Pak Zain yang utama sekali tentunya bahan ajar modul di UT nah kita tahu bahwa modul UT itu sebetulnya ditulis oleh tidak hanya oleh orang dalam tetapi juga melibatkan orang luar nah kita perlu nanti pencerahan dari Pak Zain mungkin ada beberapa hal terkait dengan aspek hukumnya Pak Zain kalau lah modul kita selama ini ditulis oleh tim luar dan dalam UT itu seperti apa? ownershipnya gitu Pak Zain kita akan mengajukan sejumlah besar bahan ajar modul UT yang selama ini memang belum dihakikan Pak Zain mungkin dari sisi hak cipta mungkin sudah ya karena itu kan ada halaman KDP nya gitu ya halaman dimana kita mencantumkan penerbitnya siapa, penulisnya siapa tapi dari sisi haki kita mungkin perlu belajar banyak lagi seperti apa arahan dari Pak Zain sehingga kami akan mendata Pak Zain sejumlah produk lintas unit di UT termasuk modul tadi itu bahan ajar aplikasi, prototype apa namanya dan sejenisnya gitu itu semua produk-produk penelitian tinggi terbuka jarak jauh yang selama ini di apa dihasilkan oleh UT dan itu akan sedang kami garap datanya lintas unit sehingga nanti kami berharap di semester 2 ini semua data yang ada kami terima dari semua unit akan didaftarkan Pak Zain sampai mungkin nanti satu waktu sampai ke aneh nah aspek ketiga yang kami masih ingat di siapa diingatkan kami sesi terdahulu pencerahan dari men aspek nilai ekonomis ya Pak Zain ya kami berharap produk-produk UT yang mempunyai nilai ekonomis di masa akan datang sekarang dan masa depan itu akan perlu kita amankan juga nah seperti apa nanti kiat-kiat tips yang perlu kami apa namanya telusur kami lakukan Pak Zain sehingga nanti ketiga dimensi itu nanti bisa dari sisi produktivitas jumlah haki teman-teman yang selama ini sudah didaftarkan di haki semua produk lah kemudian juga aspek sekuritasnya seperti apa yang sudah diamankan kami di UT itu punya produk-produk yang pembelajaran daring Pak Zain aplikasi ujian aplikasi produksi bahan ajar aplikasi semua produksi bahan ajar yang kita lakukan di UT itu sejauh ini belum semuanya di haki kan atau didaftarkan di dokter paten gitu dan yang paling penting tentunya aspek ekonomis ya nilai-nilai ekonomis yang selalu diamankan pada level apa namanya tingkat universitas kita dari semua produk UT yang ada saya kira itu mungkin beberapa apa namanya agenda besar yang mungkin juga nanti akan ditambahkan oleh Kepala Pusat Provoki hal-hal yang mungkin perlu kita cermati ke depan mudah-mudahan semesta di luar ini kita masih punya waktu banyak cukup gitu untuk kemudian mengerjakan ini semua saya kira sekedar pengantar awal nah garis besar seperti itu Pak Zain Pak Oki teman-teman semua dengan perkenaan Bapak Ibu semua kegiatan workshop pencerahan pengajuan haki paten pagi ini kita buka secara resmi saya kira sekedar sambutan terima kasih terima kasih di acara ini baik terima kasih Pak jadi teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kemari Pak Zain ini yang kesekian kali kita bertemu ya berapa pagi ya ini yang terdaftar itu sekitar 220 sekitar 50-an dari teman-teman dari luar UT selebihnya itu dari UT memang hari ini ada beberapa kegiatan tapi kami tadinya berharap itu jangan lebih 50 ya biar apa kalau mau diskusi itu bisa langsung tapi kelihatannya hampir 200 nanti kita lihatlah apakah kita bisa open mic kepada teman-teman yang lain atau nanti memang Pak Dedy akan membatasi lewat chat kalau ada yang mau bertanya baik Pak Zain kali ini sebenarnya kan ada banyak ya kalau ala pendidikan tinggi ala dikti atau risk tech di kita lah zaman yang kemarin sampai yang sekarang itu kan kekayaan intelektual itu kan ada yang menyebutnya sebagai patent ada yang patent sederhana kemudian ada hak cipta merek dagang rahasia dagang desain produk industri indikasi geografis perlindungan varitas tanaman desain tata letak sirkuit terpadu kan capupannya seperti begitu itu untuk di bidang pendidikan yang kita cocokkan dengan yang ada di risk tech di ti pada buku 12 yang lalu bahwa edisi tradisi 2019 tapi di oktober kemarin di bulan oktober kemarin kan kementerian pendidikan sorry kementerian risk tech di ti itu kan diktinya balik nih ke mana namanya ke ke medikbud nah jadi ke medikbud ya barangkali nanti Pak Zain itu pasti punya lah ya pasti punya informasi mana yang masih relevan yang bisa kita pursue nanti mana yang barangkali harus kita belakangkan bukan tidak diurus ya oleh sebab itu barangkali untuk tahap awal ini kekayaan intelektual yang mau kita bahas secara mendalam itu nanti adalah patent termasuk patent sederhana dengan hak-hak cipta lain yang barangkali tidak terganggu dengan perpindahan dari kemen risk tech di ti dengan brim yang sekarang yang tinggal risk technya dengan nanti yang ke ut yang kaitannya dengan kemendikbud yang di ti nya sekarang ada di sini nah intinya itu kan begini ya kita itu maunya punya sesuatu yang sesuatu itu nanti apakah kita catatkan atau kita patentkan kita tidak salah mengajukan itu yang pertama yang kedua juga punya strategi atau cara sehingga selain tidak melanggar aturan juga efektif dia nah di pertemuan sesi kita yang lalu yang barangkali nanti juga satu bulan dari sekarang kita akan bicara lagi dengan Pak Zain bagaimana yang kita hasil hari ini nanti kita jalankan bulan depan kan nampak itu apakah nanti mulus setengah mulus atau barangkali ada yang sudah berubah nah dalam kesempatan ini kami tetap ingin Pak Zain itu memberi perspektif seluas-luasnya apakah dengan kemendik eh sorry kemendikbud yang sekarang dengan nanti kemendikbud yang di sini tetapi untuk tahap yang ini supaya kita penyaman persepsi derap langkahnya itu agak agak sinergis begitu di dalam internalnya UT maupun teman-teman di luar UT mungkin kali ini kita nanti Pak Zain itu membuat emphasis-nya itu pada karya-karya yang bisa dicatatkan selain dia efektif juga tidak melanggar aturan juga patent patent ini pun barangkali nanti konsentrasinya di patent sederhana dulu karena kalau patent yang itu kan menurut pengalaman Pak Zain dalam beberapa Januari lalu ya kita ketemu itu itu kan apa ya perjuangannya panjang nah jangan-jangan waktu yang dibutuhkan untuk bersiap itu lebih panjang lagi nah padahal ini kan kita dalam masa pandemi ini meski pandemi kan nanti di Desember itu diterus report nah oleh siap itu dari waktu yang kita punya sampai dengan mungkin sebelum jam 12 nanti kita akhiri Pak Zain itu nyaman saja Pak kalau nanti Pak Zain itu merasa kurang yakin kita ngerti atau tidak Pak Zain bisa bilang apa ada pertanyaan atau tidak atau nanti chat dan sebagainya yang intinya itu adalah di akhir acara ini kita itu punya waktu dalam 1 bulan menyiapkan diri nanti bulan depan kita akan undang lagi Pak Zain untuk melihat apakah we are on right track atau ada yang harus kita tingkatkan nah teman-teman sekalian ini pesertanya bukan hanya dari wilayah Jakarta atau Utiponok Cabe tapi juga ada yang dari luar Pulau Jawa bahkan begitu dari beberapa teman kita mudah-mudahan ini bermanfaat dan Pak Zain kami persilahkan Pak Zain dengan senyaman-nyamannya intinya adalah kita menjadi tahu persis supaya apa yang menjadi hak bisa kita ajukan di satu sisi di sisi lain efektif sehingga itu bermanfaat bukan hanya bagi yang mengajukan tetapi juga bagi orang lain atau pihak lain yang bisa memanfaatkannya kami persilahkan Pak Zain ya terima kasih Bapak Boki Bapak Bapak Lady dan teman-teman keluar ya suara saya ya oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Baik untuk Kesian kalinya Saya di Diberi kesempatan untuk memberikan Semacam apa Best forming sebenarnya Seperti yang diarahkan oleh Profoki Bahwa dari sisi UT Sebenarnya apa sih yang memang Bisa kita hasilkan disini Karena Kaitannya dengan Kepentingan dari Kemen risk security juga ya bahwa Sebenarnya kalau bilang perpindahan Gak terlalu banyak perpindahan intinya mereka ingin Meminginkan sesuatu luaran yang memang Hasil dari lembaga pendidikan Salah satunya adalah baik itu Di bidang hak cipta atau Di bidang IP dalam artian Industrial property Saya Kalau boleh saya ingin Mem-sharing sebuah Powerpoint misalnya begitu Saya berharap bahwa Sepertinya ini sudah pernah Tapi saya ingin Tadi seperti Profoki katakan ada highlight Di beberapa tempat Empatisnya dimana sih Sehingga mulai Terwujud nanti Bagian mana sih Dari haki itu kan banyak Apa bidangnya gitu ya Nanti bagian mana dari haki yang Kita akan Bisa Wujudkan di UT ini Saya mencoba Judulnya mungkin Strategi saja ya Strategi memperoleh haki Meskipun sebenarnya kita bicara bukan HKI tapi Mestinya kahi saja Tapi karena di luar sana Masih berbicara masalah haki Ini kelihatan ya Apa Ini belum keluar ini Powerpoint-nya belum ada di saya Seri-nya kelihatan enggak Belum Belum Mungkin belum Di double click lagi tadi ya Di file-nya Oke Share Sebenarnya saya sudah sharing Tapi disini ada Di ulang aja coba Di open share-nya itu Di ulang lagi Ya Sekarang di slide show Oke Ya Mencoba membuat sebuah judul Strategi memperoleh haki Karena Saya Berpikiran bahwa Memang nanti akan ada luaran Dari UT yang memang Bisa bentuknya Hak cipta Bisa bentuknya Indah Satu Perti Tapi yang paling penting adalah Cara Untuk memperoleh haki Tersebut Karena walau Gimanapun Tadi Ada beberapa Inovasi-inovasi Yang telah dihasilkan Misalnya bentuk aplikasi Misalnya bentuk modul Itu udah Itu luaran-luaran Tapi Dikatakan bahwa Belum Belum dihakikan Gitu loh Jadi kita mencoba Untuk Membuka satu persatu Oke Ini lewat saja Nah ini Saya mencoba Cepat Karena Saya berharap Mungkin yang kemarin Di awal Batch pertama Sudah berbicara Masalah ini Tapi sebagian mungkin Belum gitu Jadi Saya mencoba Membuka sedikit saja Tidak Tidak berlama-lama Di sana Paling tidak Akan mengerti bahwa Oh ternyata Bicara hak itu Ada bagian-bagian Yang memang Kena di Tempat kami Misalnya seperti itu Bahwa ternyata Ada patent Ada patent Sudah ada Jadi Ini adalah outline-nya Lebih penekanan Memang di patent Walaupun Kita akan Bicara juga Masalah hak cita Baik Kemarin juga Saya sudah sebutkan Di Batch pertama Bahwa Faktanya demikian Bapak Ibu Bahwa negara yang memiliki Sumber daya alam Tidak harus hebat Ternyata terbukti Contoh negara Tetangga kita Adalah Singapura Secara alam Mungkin dia tidak memiliki banyak Tapi secara manusia Dia memiliki banyak Artinya dia bisa membuat Sesuatu dari Kolah pikir manusia Menciptakan sesuatu yang memang Mirip-mirip menjadi alam Contohnya Sehingga menjadi Tanda kutip Adalah value-nya uang Jadi Yang menjadi Poinnya dari Bicara saya Di saat ini adalah Tidak harus hebat Yang punya sebuah alam Tapi ketika Mempunyai sebuah manusia Yang hebat Luar biasa Itu poinnya Nah secara Global Kompetitif Index Ternyata kita tidak harus Berbangga-bangga juga Yang paling penting Di Kita hanya di Poin Sepuluh Yaitu market size Marketnya Indonesia itu Besar sekali Tidak heran Bahwa Negara-negara maju Ingin menjual Segala Barang-barang Atau produknya Ke kita Karena kita Paling luar biasa Salam market Makanya Tidak aneh juga Bahwa Paten-patennya Dari luar negeri Bisa dikatakan Mencapai 90% Ke atas Kalah Domestiknya Karena menganggap Bahwa marketnya besar Nah ini sebenarnya Menjadi penting Bagi kita Untuk apa Kita juga Menjual secara ekspor Kalau kita bisa Bermain Di dalam Negara kita Dari Sabang Sampai Merauke Yaitulah Pasar kita Itu poinnya Secara lain Misalnya Inovasi Bisnis spesial Itu Sosol Sama Seperti Apalagi Teknologi Kesiapan teknologi Vilar ke sembilan Masih Masih Tidak terlalu hebat Jadi Saya ingin memberi Penekanan disini Ketika bicara Pasar Market size Kita besar Makanya Bicara pasar besar Haki Menjadi poin disini Bayangkan Kalau kita punya Paten Atau punya Inovasi Yang memang milik kita Saya adalah Jualan sendiri Dari Sabang Sampai Merauke Wah Luar biasa Oke Secara Asenscore In Selected Indicators Ternyata Kembali lagi Disini ada Bicara masalah Paten By Origin Negara asal Indonesia itu Masih kalah juga Enggak hebat Hebat juga Indonesia itu Warnia biru Masih kalah Dengan warnanya hijau Brunei Salam Tapi kembali Ini tidak bicara Masalah Paten Sifatnya Domestik Ini bicara Dengan Paten Sifatnya Internasional Karena memang Inventor-inventor kita Masih belum Bicara Mendaftarkan Paten Secara Internasional Masih main Di domestik Tapi kalau ini Bicara domestik Kita pemenangnya Dari semua ini Saya punya datanya juga Oke Itu sebagai Ilustrasi awal Kemudian POHIM Ada badan Dia yang ngurusin Pasar Mengapa Menelih 70% Risetnya Mengatakan Untuk Pencegah Dipalsukan Ada Poin yang Menarik Disini ketika Bicara masalah Prestis perusahaan Oke Bicara perusahaan Tidak harus Sebuah perusahaan Secara Plak perusahaan Tapi Maknanya Misalnya Lembaga pendidikan Dulu Dahulu Mungkin 20 tahun kebelakang Ketika saya ditanya Berapa Patennya ITB Berapa patennya Ya pokoknya Universitas Negeri Bicara masih Di bawah 10 Saya bingung Kok bisa ya Padahal disana Banyak profesor Banyak doktor Ada apa Dengan ini Ya intinya Seolah Tidak Ada orang Pintar disana Itu hakikatnya Ketika bicara masalah Prestis Tapi sekarang Wah Sudah berbalik Semua Keluaran dari Teman-teman Yang berhubungan Dengan Pendidikan Keluarannya Paten Keluarannya Haksif Jadi kembali lagi Kementerian Sekundi akan Memperlihatkan Suatu Apresiasi Kepada Suatu Lembaga pendidikan Ketika dimana Banyak patennya Dia akan memberikan Banyak Invest Disana Dalam bentuk Riset Seperti itu Itu konteksnya Baik Mulai langsung Mengerucut Kepada Yang namanya Haki Ternyata Tidak hanya Paten Tapi di luar sana Kita hanya Bicara paten Pembagiannya Hanya dua Pemilikan secara Komunal Dan personal Oke Ini adalah Yang saya Maksud tadi Bicara KI Tidak hanya Paten Ternyata Banyak Tadi Provoky Sudah mengatakan Ada merek Ada desain industri Ada PVT Ada hak cipta Tapi Pembelahannya Hanya dua Hak cipta Dahan milik industri Tapi di luar sana Orang hanya Bicara Ngomong paten Tempenya Yang dipatenkan Lagunya Yang dipatenkan Semua Ngomong paten Padahal Hal yang berbeda Paten Urusanya Nama teknologi Hak cipta Urusanya Sama Buku-buku Modul-modul Yang dibikin Aplikasi Itu Terus Nama-nama Suatu merek Dagang Kita bicara Masalah merek Varitas tanaman Bicara masalah VVT Tapi kalau sudah Bicara VVT Tidak di Handle oleh Kementerian Pertanian Yang menghandle adalah Kementerian Pertanian Oke Ini pembelian yang paling mendasar Secara Gampangnya Kalau saya membuat Suatu ilustrasi Jika ini ada suatu Alat komunikasi Kalau saya memberi Nama kepada Alat komunikasi tersebut Kita mempunyai Haki namanya merek Silahkan Memberi nama Terhadap produk yang kita buat Kita punya Haki itu Namanya merek Lalu Kita punya bentuknya Semata-mata hanya bentuk Dari sisi estetika Tanpa ada Solusi teknologi disana Hanya bentuknya kotak Bulat, lonjong gitu ya Merah, kuning, hijau Secara estetika saja Kita punya Haki Namanya desain industri Seperti itu Lalu terhadap alat ini Ada yang namanya Desain tata letak Sirkuit terpadu Bagaimana saya meletakkan Sirkuit terpadu Atau IC-IC Untuk menjalankan Benda ini Itu ada Hakinya juga Misalnya dalam Dalam suatu PCB Saya bisa naruh IC-nya 100 Manakala orang lain bisa naruh Cuman 80 Nah, ilmu untuk mendapatkan Tempat milik 100 Itu milik saya Seolah-olah seperti itu Nah, itu adalah Desain terletak Sirkuit terpadu Nah, dalam alat ini Tentunya ada program Sehingga bisa dijalankan Program komputernya Mungkin Bapak-Ibu pernah Belajar Masalah Masalah Source code If then next Yang seperti itu Bagaimana suatu program Untuk menjalankan Alat ini Itu namanya Hak cipta Source code-nya Source code-nya Dan yang terakhir Tentunya ada Dikatakan sebagai Paten Mungkin Bapak-Ibu tahu Bahwa sebenarnya alat ini Dua cerita Satu alat komunikasi Dan satu alat Menghitung Ketika dua alat Satu alat digabungkan Menjadi satu Disitu ada suatu Teknologi Nah, teknologi tersebut Yang dikatakan sebagai Invensi Dan invensi tersebut Yang dapat dipatenkan Begitu Jadi terlihat jelas Bahwa Kira-kira saya masuk Di rama-amanan nih Seperti itu Apakah masuk patent Atau masuk desain Atau yang lainnya Tapi namanya tetap Haki Haka kayaan intelektual Dibikin SBA Seperti demikian Sudah dapat hak Jadi tidak harus Daftar Itu poin Ada juga tidak ada Yang namanya Sertifikat taksita Tidak ada Yang adalah pencatatan Bukti pencatatan Itu cepat sekali Mungkin dua hari Langsung atau sehari Dua hari Sudah bisa kita print sendiri Tapi yang lainnya Sifatnya konstitutif Melakukan daftaran Kita bisa lihat sendiri Di sini Ini poin-poin Jadi yang namanya Haksita Kalau tadi Prof. Oke bilang Mungkin Haksita Apa saja Ya ini Di bidang seni Bidang opis Bidang sastra Bidang pengetahuan Alat peraga Modul-modul Bagaimana saya melakukan Sesuatu kegiatan Di stage gitu ya Bagaimana saya membuat Apa Dancing gitu ya Yaitu salah satu Bagian dari Haksita Oke Lalu ada yang namanya Desain industri Nah ini bisa Di pedang Kalau yang tengah itu Waranya banyak kuning Dan merah Bendanya sama Tapi kemudian Saya buat warna biru Saya buat warna ungu Saya telah merubah Desainnya Gak ada Solusi teknologi Di sini Hanya semata-mata Masalah estetitas Tapi saya Mempunyai Masalah estetitas Tapi saya Mempunyai Desain yang baru Nah itu yang dikatakan sebagai Happy Design Masih gede-gede Suara saya Terima kasih Kemudian ada Ada contoh-contoh lagi Yang namanya Merak Ini bukan dalam artian Endorse Untuk Suatu Merak Supaya tidak Ini adalah memberi nama Terhadap suatu produk Dan ada juga yang Namanya Merak jasa PB Bersi perbuka Itu namanya itu Didaftarkan Terima kasih Terhadap Merak jasa Lalu nanti Kita akan mengenal juga Namanya Geographic Indication Indikasi Ini bagian dari merk Kita sedang Menggalakkan ini Jadi produk-produk Dalam bankir kita Yang memang Produk alam terutama Yang memang Mencirikan Daerah tersebut Kita sedang Menggalakkan Inventarisi Semua produk-produk tersebut Contoh Bisa dari Pertanian Perajinan tangan Periklanan Dan kelautan Contoh-contohnya Demikian Kopi Arabica Kitaman Bali Kopi Arabica Gayo Dari Aceh Nah hal seperti ini Didaftarkan Hakinya Tapi pemiliknya Pasti bukan perorangan Pemiliknya adalah Daerah tersebut Nanti yang diuntungkan Pasti daerah tersebut Oke Baik Ini sudah lebih dari 58 Nantinya sudah Ini terakhir Kemarin 2018-an Jadi 2019-an Sekarang sudah lebih banyak Baik Masuk kepada patent Sebenarnya patent itu apa sih Undang-undangnya mengatakan Patent itu hak eksklusif Yang kasih negara Terhadap apa Invensi Di jangk teknologi Selama waktu tertentu Nah ini poinnya Jadi yang berwarna-warna ini adalah Poin-poin Dari patent Yang kasih adalah negara Yang kasih bukan Pemiliknya patent Dalam bentuk apa Invensi Dan ada waktunya Jadi gak ada tuh patent yang Semuruh umur Ini punya saya Gitu gak ada Masih ada waktunya Kalau ada orang yang Tidak bisa melaksanakannya Bisa dikasihkan kepada orang lain Sebagai Diberikan kepada orang lain Sehingga kita tidak bisa menggunakannya Lalu invensi itu apa Nah ini Ide inventor Yang dituangkan dalam suatu kegiatan Kementerian masalah Spesifik Diberang teknologi Baru ide Jadi jangan kau khawatir Dengan sesuatu yang sifatnya Pak saya belum jadi barangnya Tapi saya punya ide Akan seperti ini Nah itu Itu bisa dikatakan Sebagai invensi Dan kalau memang Tidak ada lawannya Dan itu baru yang pertama kali Atau secara novelty Itulah novelty Patentabilitas terpenuhi Dan kemungkinan bisa Dapatkan patent Jadi ya Jadi dulu saya pernah Memberikan ilustrasi Kalau saya Dulu nyebrang dari Surabaya ke Madura Masih pakai Perahu kecil gitu ya Atau perahu gitu Kepikiran oleh saya Untuk membuat suatu jembatan Terhadap Yang masih kapal Tapi terus bikin jembatan Jembatan ini Dikatakan sebagai ide Dan kalau dulu Belum ada jembatan Mungkin jembatan saya Menjadi Invensi Dan bisa diaktifkan Menjadi Pertama Proteksinya Teritorial Artinya apa Dimana dia Mendaftar Disitulah adalah Jadi Tidak ada tuh Yang namanya patent Berlaku dimana-mana Ketika patent itu Terjadi Tidak ada Kecuali dia daftar dimana-mana Itu mungkin Jadi kalau saya Daftar patentnya Di wilayah Indonesia Tidak daftar patent Di wilayah Brunei Malaysia Dan sebagainya Ya orang di Brunei Malaysia boleh membuat Persis bahkan Itu harus beda Persis Jadi kita gak boleh marah-marah Kita di sifatnya Teritorial Begitulah sebaliknya Jika ada patent Di Amerika Ada patent di Cina Saya lihat produknya bagus Misalnya Ya udah Ketika saya lihat Di Indonesia Dia tidak mendapatkan Saya jualan Bahkan di Indonesia Lalu saya cek Misalnya di Malaysia pun Gak di daftar Saya ekspor ke Malaysia Seperti itu Jadi itu yang dikatakan Sebagai Teritorial Dimana dia daftar Disitulah perlindungan Kemudian informasinya Disclose Dibuka Gak ada yang ditutupi Nah ini pentingnya Yang namanya drafting patent Kita buka saja Gak ada masalah Pernah ada yang katakan Loh Kalau dibuka Nanti orang pada tau pak Ya terus kalau tau kenapa Nanti mereka buat lah Makanya Daftarin Seperti itu Itu yang menjadi nanti Dinamika teknologi Ketika ada yang A Wah masalah kekurangannya Dia bikin A plus Dia bikin A plus plus Seperti itu Jadi informasinya disclose Informasinya dibuka Jangan khawatir Untuk orang meniru Meniru kan gak boleh Gitu Dannya daftarin Kemudian dalam sistem patent Kita akan menang Namanya sistem First to file Siapa yang daftar duluan Itu yang akan mendapatkan patent Nah ini juga penting Kita selalu membangga-banggakan Kalau membuat Ya maaf Jurnal Khususnya untuk Apa Inovasi-inovasi yang Sifatnya Apply teknologi Teknologi-teknologi terafan Hati-hati Karena Kalau saya bukain jurnal Kemudian bukain conference Misalnya Hasil yang saya buat tadi Bisa jadi suatu produk Yang jadi duit Yang kebunuh orang yang daftarin Ini hati-hati dengan Membuat jurnal Yang bener adalah Daftarkan dulu Patennya Baru kita buat jurnalnya Itu lebih baik Ketimbang kita membuat jurnal dulu Jangan-jangan Pada waktu nanti membuat patent Kita akan ditolak Karena apa? Karena ada publikasi Publikasi apa? Jurnal itu sendiri Jadi negara-negara maju Sudah memulai Bukan sudah mulai Bahkan sudah Sudah mengerti Bahwa kalau memang Sifatnya teknologi ini terapan Jadi duit lah Mereka tidak akan membuat jurnalnya Mereka akan daftarin dulu patennya Baru mereka membuat Publikasi internasional Mereka tidak mau kehilangan Sesuatu yang dia buat Memburuk orang Ingat Siapa yang daftar Yang bisa mendapatkan Akan lebih baik lagi Kalau kita punya suatu produk Kemudian Saya daftarkan Saya daftarkan patent Kemudian saya bikin jurnal Kemudian conference Jangan-jangan yang ada di floor itu Yang mendengarkan conference saya Adalah seorang investor Dia akan lihat Waduh Bapak ini punya patent Kalau uangnya saya taruh di Bapak ini Aman uang saya Kan begitu Jadi seolah-olah jualan Kalau sudah Kita daftarkan Sekedar daftar doang kok Nggak usah nungguin sampai diberi patent Nggak usah Daftar langsung kita ngomong kemana-mana Jangan dibalik Ngomong kemana-mana baru daftar Itu salah Atas dasar permohonan Pentingnya drafting patent Nah ini Jadi Yang didaftarkan itu bukan barangnya Yang didaftarkan itu draftingnya Tulisannya Deskriptif dari benda tersebut Jadi kalau misalnya ini adalah Alat tulis Kita tidak bilang alat tulis seperti gambar Nggak Kita ngomong bahwa ada bagian ini Memiliki ini Bentuknya begini Jadi mendeskriptifkan si produk Nah itu pentingnya drafting patent Mudah-mudahan nanti kalau Kita sudah punya produk yang memang Bisa kedar daftarkan Kita akan adakan Yang namanya sesi Pembuatan drafting patent Ini menjadi suatu hal yang baru lagi Di dunia Usaha lah boleh dibilang Karena menjadi sesuatu Pemasukan baru Teman-teman lawyer ketika Pendidikan drafting patent Itu penuh Karena bagi mereka ini menjadi duit Teman-teman lawyer sangat Ya kurang mengerti lah bagaimana Cara secara teknikal Ya kita orang teknik Gampang memandai Sifat ini Bagi mereka 10-15 halaman Jadi sekitar mungkin 2.000-3.000 Tapi bagi kita Tapi bagi kita ya Berapapun ya apalagi teman-teman Yang masih kuliah Uang-uang 5 juta Uang-uang 6 juta itu Gede sekali ya Bagaimana kita Jadi duit 2.000-3.000 US dollar Untuk drafting patent Oke Kalau tadi proteksinya Teritorial Lalu Pemeriksaannya universal Apalagi ini Jadi begini Bapak Ibu Ketika Suatu invensi Diputuskan Diberi patent Atau ditolak Atau ditarik Pemeriksa patent Akan melakukan Suatu kegiatan Yang namanya Pemeriksaan Substantif Dia akan mencari Tahu Di muka bumi ini Yang sedang ditriksa ini Pernah ada atau tidak Nah itu yang dikatakan Sebagai universal Jadi Bukan berarti Kalau Inovasinya Atau invensinya Dijaftarkan di Indonesia Kita hanya mencari Di Indonesia ini ada gak Bukan Kita mencari Di muka bumi ini Di seluruh dunia Ada gak Yang seperti ini Saya nanti berbanggil Bapak Ibu Yang memiliki patent Artinya Baru Bapak Ibu lah Yang memiliki Atau yang membuat Produk tersebut Dimana-mana tempat Belum pernah ada Nah itulah Yang dilakukan oleh Pemeriksa patent Mereka punya akses Kemana-mana negara Karena sepatu-tempat Paten terasional Untuk mendapatkan Barang seperti ini Pernah ada atau tidak Melalui yang namanya Demikian Bapak Ibu Dari sisi sistem patent Tidak semua invensi Dapat diberi patent Oke Saya setuju Atau kita setuju Contohnya adalah Saya membuat invensi Mesin Untuk memasukkan uang Itu invensi Kita bisa bikin mesin Jadinya uang pasu Itu invensi Tapi apakah bisa didaftarkan Tidak ada yang bisa melarang Bahwa Ini bisa didaftarkan Bisa Didaftarkan bisa Pakai uang dia kan Tapi apakah dapat patent Tidak tentu Karena mungkin akan menjadi Berdentangan dengan Ketidakan umum Di Amerika ada aturan Everything that is done Can be patented Yang di Boma Tari Bisa dipatentkan Masuk Alat komprasepsi Yang demikian Tapi jadi kita Mungkin Kena dengan pasal Kesusilan Ya seperti itu Masing-masing negara punya Aturan main masing-masing Tidak berarti Kalau dimana negara Dikasih patent Kita dikasih Enggak juga seperti itu Karena kita punya Aturan Ya baik Ada tiga hal Yang harus dimengerti Oleh Bapak Ibu Ketika syarat Suatu patent Suatu invensi Diberi patent Yang pertamalah Dia harus novelty Dia harus baru Memiliki langkah inventif Dan dapat didaftarkan Dalam industri Novelty adalah Ini Yang gak baru Jika pada waktu daftar Belum pernah ada Itu Itu poinnya Jadi Ya gak usah khawatir Teman-teman yang Melakukan Dissertasi terutama Apalagi Ya Protesis Pasti Kriteria Terendahnya Novelty Sebenarnya itu Kalau bentuknya Aplet teknologi Bisa diaturan patent Jadi kita kebayang ya Begitu banyaknya Lulusan kita Yang mempunyai Luaran Bentuknya produk Misalnya Kalau datarnya patent Bisa di patent Jadi Tidaklah heran Sekarang Mengenai Sudawijaya Muras Malang Kejaran-kejaran Mereka ngambil TTG-nya Teknologi tempat bunuh Yang dihasil oleh Mahasiswanya Jadi patentnya Sehingga Kejaran-kejaran Seolah Wah semakin banyak patent Semakin Apa Di-endorse lah Oleh Kemerintah Dinti Bahwa disini Tempatnya penelitian Seperti itu Ya kita juga bisa Gitu Kita lihat Nanti Seperti apa Memang luarannya Banyak Inovasi Inovasi Yang memang Bisa di Data Dengan patent Poin yang paling Tendah adalah Novel Salah kebaruan Contohnya State of the law Itu apa Apa saja Jadi bukan hanya Dokumen patent Nanti akan digunakan oleh Pemerintah patent Dan akan Salahkan bahwa Ini bisa diberi patent Bukan hanya dokumen patent Apapun Everything made available to public By means of Semua ini Or any other way Before the filing date Sebelum tanggal Jadi bukan hanya Dokumen patent Contoh ya Kalau Saya daftar di Apa Tanggal 11 tahun disini Artinya semua yang di belakang ini Semua yang di belakang ini Merah ini Dikatakan sebagai Dokumen pembanding yang saya buat Untuk Mengatakan bahwa Ini pernah ada Atau tidak Itu Nah ini dikatakan sebagai Novelty Atau ini contoh saja ya Kalau kembali contohnya Saya punya Alat tulis gitu ya Kemudian alat tulis saya Karena tangan saya berkeringat Kemudian saya buat lah Nomor 4 ini Supaya Antilicin lah Misalnya seperti itu Konsep Atau ide membuat Sarana antilicin Itu ide saya Tapi saya tidak harus bilang Bahwa ini karet Nomor 4 ini adalah Apa Kain Bukan Atau saya bilang Dalam klaimnya Seperti gak dari ujung Ada antilicin Enggak Saya ngomong gitu Karena saya hanya punya ide Gimana supaya gak licin ya Jadi Nanti klaimnya gak akan bilang seperti itu Klaimnya hanya bilang Pada bagian bodinya Terdapat Sarana antilicin Siapapun yang bikin Ujung di tengah Di atas Ya gak boleh Nah itu yang dikatakan tadi Sebagai yang namanya Ide Kalau memiliki langkah inventif Bapak Ibu Langkah inventif itu apa Jika Invensi tersebut Bagi orang yang Ahli di bidangnya Tidak dapat diduga Sebelumnya Non obvious Tidak dapat Duga Ini gimana lagi nih Jadi begini Kalau saya punya produk Oke produk Saya daftarkan Tanggal 1 Bulan 1 Tahun 2001 Kemudian Dipriksa oleh pemerintah paten Tahun 2003 Misalnya Pemerintah paten Tidak boleh Menilai ini Pada tahun 2003 Seolah-olah Ah begitu doang Di tahun 2003 Pemerintah paten Harus memposisikan diri dia Pada tahun 2001 Kepikiran gak bikin begini Gitu Itu yang dikatakan sebagai Office Betuga Atau begini deh Kalau yang paling gampang Saya punya Sejadah Dimana sejadah tersebut Ada Kompasnya Di sini Sehingga saya tahu Dimana alam Alam Qiblat Kalau dikatakan Sebagai Novalty Terhadap sejarah Gak pakai kompas Ini pasti novelty Tapi apakah ini Inventive Apakah ini Inventive Kami pemerintah paten Akan mencoba Mengilustrasikannya Atau menilainya Dengan cara demikian Klaimnya bilang Ada sejadah Yang ada Kompasnya Kemudian ada Dokumen Banding D1 Sejadah D2 adalah Kompas Yang dapat Dimpelkan Di pergelangan tangan Nah Di sini ada yang namanya Fitur Matrik Fitur Matrik Fitur D1 Sejadah Fiturnya D2 Ada Kompas Yang Attached Kalau saya D1 Tambah D2 Tanpa Ada tambahan Apapun Jadilah D3 D3 Sejadah Yang ada Kompas Maka D3 Tidak Inventive Jadi Kalau ada Suatu Benda A tambah B Jadi C C itu Bisa Jalan C ini Tidak Inventive Tapi Kalau A ditambah B Supaya Jadi C nya Jalan Dia harus Ada sesuatunya Harus pakai Sesuatu Supaya C nya Jalan Nah Itu Dikatakan Sebagai Inventive Jadi Sejadah Yang Ada Kompasnya Tidak Inventive Jika Ini Dikatakan Dinilai Masalah Inventive Begin Nah Itu Cara-Cara Pemerintah Paten Menilai Oke Yang Ketiga Adalah Industrial Apegable Dapat Diterapkan Dalam Industri Maksudnya Dapat Diterapkan Dalam Industri Bukan Berarti Industri Berseret Bukan Poinnya Adalah Kalau Dia Produk Mampu Dibuat Berulang-ulang Jadinya Sama Kalau Dia Proses Mampu Dijalankan Atau Digunakan Lepaktik Makanya Kalau Membuat Patung Membuat Kukisan Tidak Masuk Kategori Paten Ya Itu Tadi Bikin Patung Kali Ini Saya Lagi Seneng Ini Jadinya Demikian Besok Lagi Galau Jadinya Di Lain Jadi Bisa Jadi Tidak Sama Terhadap Produk Patung Lalu Pertanyaan Kalau Bikin Mesin Pembuat Patung Gimana Mesinnya Itu Invensi Mesinnya Invensi Patungnya Kembali Lagi Menjadi Bukan Paten Tapi Dia Menjadi Maksim Bikin Ini Ini Normatif Saya Memberikan Poin Yang penting Bahwa Manfaat Paten Adalah Kunci Sukses Memulai Bisnis Jadi Jika Ada Teman-teman Yang Ingin Membuat Produk Apalagi Produk Sesuatu Yang Berdaya Jual Yang Harus Ada Di Pikiran Teman-teman Adalah Hakikan Dulu Jangan Mikir Masalah Daftar Izin Dperindah Izin Jangan Hakikan Dulu Karena Itu Kuncinya Jangan Sampai Ada Orang Yang Meniru Kemudian Mengambil Keuntungan Dari Apa Yang Kita Bahkan Jika Kita Sudah Menghakikan Biasanya Untuk Daftar Ini Itunya Mudah Sehingga Mereka Seperti Meng-endorse Sudah Patennya Belum Sudah Dikasih Seperti itu Karena Mereka Juga Tidak Ingin Memberikan Suatu Endorse Tapi Tiba-tiba Mereka Di Perkarakan Misalnya Dulu Masalah Obat BP-POM Setiap Ada Orang Yang Bikin Obat Main Kasih-kasih Seolah Menjadi Endorse Untuk Menjadi Industri Melalui BP-POM Tapi Sekarang Tidak Bisa Bp-POM Menanyakan Ini ada Patennya Tidak 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 Karena Mereka Takut Juga Kalau Endorse Sepertinya Tiba-tiba BP-POM Di Ngogat Seolah Memberi Izin Kepada Sesuatu Yang Memang Atau Tidak Boleh Diizinkan Seperti Manfaat Paten Dapat Dilihat Dari Informasi Paten Ada Dokumen Paten Di Sana Ada Informasi Masalah Hukum Karakteristik Ini Sama Seperti Kalau Saya Membuat Publikasi Jurnal Internasional Standar Tidak Terdapat Di Publikasi Lain Ini Seolah Publikasi Internasional Atau Jurnal Internasional Itu Dewa Jadi Dia Yang Paling Dahulu Ada Ternyata Enggak Juga Bagian Negara Maju Paten Itu Lebih Dulu Daripada Jurnal Internasional Jadi Mudah-mudahan Sering Buka Dokumen Paten Kita Akan Mendapat Pencerahan Oh Ada Barang Seperti Ini Baru Kita Membuat Riset Awalnya Seperti Karena Bagi Mereka Jangan Sampai Produk Yang Mereka Buat Tiba-tiba Menjadi Tidak Membeli Haki Sehingga Tidak Menjadi Tanda Kutip Value Uang Tidak Rahasia Ini penting Tidak Rahasia Dibuka Metode Pembuatan Nasi Goreng Kalau Kita Lakukan Di Sisi Dokumen Tersebut Kita Lakukan Langkah-langkah Jadi Nasi Goreng Pasti Mungkin Jadi Nasi Uduk Ini 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 adalah Contoh Saja Dokumen Patin Frontage Ada Suatu Alat Kipas Angin Kalau Teman-teman Teknis Tanpa Harus Baca Dokumen Lengkapnya Bisa Mengerti Intinya Adalah Kipas Angin Kalau Malam-malam Saya Gunakan Di kamar Saya Matikan Lampu Dan Saya Nyalain Kipas Angin Ini Pada Malam Hari Tentunya Di Sini Yang Nomor 8 Akan Mengeluarkan Cahaya Sehingga Serangga Atau Nyamuk Datang Karena Ini Berputar Tersedot Mati Kepada Ram Yang Namanya Nomor 9 Bayang Ya Di Jalan Ruangan Dingin Ada Angin Nggak ada Nyamuk Lalu Kelihannya Ini Nggak Portable Kurang Asik Kalau Bawa-bawa Seperti Ini Sehingga Dibuat Menjadi Portable Otak Hal Demikian Yang Dikatakan Sebagai Apa Awalan Atau Ilustrasi Awal Untuk Teman-teman Tenis Membuat Sesuatu Makanya Kalau Sering-sering Buka Dokumen Paten Ide Itu Muncul Dras Ini Contoh Selevel Michael Jackson Punya Paten Dulu Kita Bidang Bidang Teknologi Ada yang Namanya Klasifikasi Internasional Jadi Kalau Mau Saya Ibaratkan From Head To 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 Semua Bisa Kita Paten Dan Bentuk Dan Manusia Transport Metalurgi Saya Main IHB C Metalurgi Kemudian E Fixed Contraction Mechanical Engineering Dan Informasi Tersebut Dapat Diperoleh Karena Sekarang Sudah Jaman Internet Bisa Melalui Internet Searching Ada yang Berbayar Tapi Ada juga Yang Gratis Berbayar Ini adalah Laman-laman Yang Biasa Digunakan Oleh Teman-teman Inventor Atau Teman-teman Inovator Bahkan Pemerintah Paten Menggunakan Laman-laman Untuk Mendapatkan Informasi Paten Europa Kandang Pernama Amerika Atau Bisa Melalui Google Ini adalah Laman-nya Dijen KI Nanti kita Bisa Masuk Ke E-penelusuran E-penelusuran Ini Nanti ada Paten Merak Desain Dan sebagainya Silahkan Masukkan Keyword-nya Dalam bahasa Indonesia Contoh Sepeda Misalnya Sepeda Listrik Kita Bisa mendapatkan Dokumen-dokumen Yang berhubungan Seperti Listrik Ini Ini Sudah Publikasi Semua Orang Sudah Boleh Lihat Kalau Dia Tidak Ada Paten Yang Api Kan Bisa Publikasi Tapi Paten Sudah Habis Kita Bisa Buat Buat Persis Tanpa Terus Ada Improvement Desain Inilah Kantor Paten Eropa Teman-teman Ada Kedokteran Mungkin Bisa Melihat Stem Sel Gigi Seperti Apa Yang Paling Terkini Itu Banyak Dokumen-dokumen Yang Berhubungan Dengan Stem Sel Gigi Nah Asiknya Searching Atau Melakukan Perlusuran Dengan Mesin Engine Di Paten Alat Demikian Semuanya Free Gitu Beda Kalau Kita Menggunakan Misalnya Send Direct Atau Apapun Memang Kalau Untuk Yang Sudah Berlangganan Tidak Free Tapi Kadang-kadang Yang Memang Sifatnya Applet Teknologi Itu Menjadi Berbayar Kalau Teman-teman Di Publikasi Internasional Kalau Tidak Free Kita Bisa Dapatkan PDF Free Ini Kantor Paten Amerika Ada Bolehan Di Bisa N Or Dan Sebagainya Ini Kantor Paten Bukan Kantor Paten Ini Badan Dunia Yang Harusin Haki Sama Kita Kita Bisa Melakukan Pelusuran Kita Banyakkan Nanti Diskusinya Seperti Itu Bisa Menggunakan Google Baik Bapak Ibu Ketika Bicara Invensi Sebenarnya Yang Dipikiran Kita Tidak Harus Sesuatu Yang Sulit Sulit Tadi Dikatakan Prof Haki Bahwa Yang penting Kita Menipati Sederhana Sederhana Nah Itu Benar Juga Karena Buat Apa Membuat Yang Sulit Tiba 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 Laku Jadi Mulai Terpikir Di otak Kita Gimana Jadi Duit Kita Hanya Sebagai Penjual Sendirian Dari Sabang Sampai Melokai Invention Simple Jadi Yang Gampang Gampang Contoh Misalnya Saya Membuat Suatu Sumpit Produ Niup Jadi Sumpit Yang Bisa Mengeluarkan Angin Untuk Lucu-lucuan Jadi Duit Atau Ini Supaya Nggak Datang Kemana-mana Atau Ini Membuat Suatu Mug Yang Bisa Taruh Kukis Ini Invensi Ini Kalau Jangan Bisa Dibayangkan Kalau Saya Punya Invensi Ini Terus Saya Inventor Punya Paten Ini Dari Sabang Sampai Melokai Saya Jual Sendirian Gak Ada Lawan Atau Ini Bisa Jadi Flash Dish Bisa Jadi Alat Tulis Ini Untuk Menutupi Supaya Adik Tidak Kenal Sabon Ini Invensi Membincangkan Masalah Ini Invensi Ini Ini Invensi Untuk Mencegah Seseorang Untuk Tidak Palanya Kemana-mana Biasanya Terlalu Di kereta Lucu-lucuan Juga Tapi Invensi Disini Ada Paten Bologinya Atau Mangkuknya Bisa Taruh Hypad Kita Mencoba Apa Membrastoming Pikiran Bapak Ibu Ternyata Membuat Suatu Invensi Itu Tidak Harus Yang Sulit Yang Penting Gimana Supaya Saya Bisa Jualan Dan Jualan Sendirian Ini Juga Bisa Jadi Keset Bisa Jadi Pel 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 Kalau Melipat Bisa Sekali Seratus Berat Melipat Kursi Lipat Nah Ini Juga Yang Birunya Ini Yang Ijo Ini Invensinya Sehingga Si Liquid Tidak Tidak Berikan Kemana Mana Fokus Ini Untuk Kalau Motong Buah Sehingga Seragam Ini Juga Invensi Juga Invensi Invensi Baru Sepatunya Bisa Ngecas Ngecas HP Itu Juga Invensi Jadi Tidak Harus Yang Sulit Mencoba Mengilustrasikan Produk-produk Yang Memang Bisa Menjadi Value Value Dalam Antik Uang Ya Teknik Pans Jadi Kalau Dia Pergi Piknik Itu Lupa Bawa Tatakan Jadi Tatakan Ini 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 Invensi Oke Banyak Ya Mungkin Saya Juga Belum Pernah Lihat Bisa Buka Botol Casing HP Boleh Juga Oke Tasnya Bisa Naruh Bayi Jangan Jangan Bayinya Di Dalam Oke Ini Juga Tas Bisa Di Tempat Duduk Bayung Bisa Kelihatan Buat Lucu-lucuan Bisa Potong Rumput Bahkan Waktu Waktu itu Di Tangerang Ada Hade-hade Kita Waktu itu Saya menjadi Curi Nasional LPIR Sekarang Bukan LPR Salah Satunya Membuat Sepatu Yang Bisa Berubah Hitam Dan Putih Misalnya Ada Dalam Langkah Pendidik Senin Rabu Pakai Putih Selasa Kamis Pakai Hitam Panas Sulit Sulit Akhirnya Sepatu Bisa Jadi Hintam Bisa Putih Sekali Pegi Tinggal Hari Pakainya Apa Jangan Jangan Ntar Orang Berpikir Flat Nomor Bisa Ganyel Genap Kayaknya Juga Dari Sisi Material Tentunya Ini Lebih Sedikit Dari Sisi Material Konsekuensinya Pasti Lebih Murah Pasti Lebih Murah Tapi Kalau Lihat Dari Solusinya Tidak Hanya Semata Mata Lebih Murah Di Sana Dia Menarik Tidak Menarik Kabelnya Tapi Menarik Kepala Colokannya Untuk Aman Kalau Saja Harganya Sama Sama Yang Biasa Pasti Orang Belinya Yang Ini Nah Inilah Yang Dikatakan Sebagai Invensi Bucahan Masalah Di Bank Baik Paten Dalam Beduang Kerja Pemilik Paten Orang Yang Melihat Pekerjaan Kecuali Di Perjadikan Lain Jadi Gini Kalau Saya Adalah Mahasiswa Atau Dosen Dari IT Kemudian Diberi Pekerjaan Oleh UT Untuk Melakukan Suatu Riset Menggunakan Sarana UT Kalau Nanti Jadi Paten Jadi Invensi Jadi Paten Pemiliknya Siapa Pemiliknya Bukan Saya Pemiliknya Ut Terus Saya Jadi Apa Saya Adalah Inventor Terus Saya Dapat Apa Antara Royalty Silahkan Pembagiannya Saran Saya Dibesarkan Kepada Inventor Misalnya 60-40 70-30 70 Buat Inventor Tentunya Harusan Juga Ada Uang Yang Masuk Kepada Sentral Harkinya Untuk Pengembangan Untuk Dan Sebagainya Enggak Semua Masuk Kepada Inventor Inventor Berhak Mendapatkan Imbalannya Layak Oke Ini Adalah Flowchart Dari Kita Mendaftarkan Kahi Khususnya Paten Khususnya Paten Yang Paling Penting Disini Ketika Bicara Pemohon Membuat Aplikasi Aplikasinya Dalam Itu Apa Yang Dikatakan Sebagai Drafting Nah Sekarang Tidak Ada Lagi Yang Namanya Loket Datang Ke DJKi Semua Serba Online DJKi Semua Melayani Online DJKi Nggak Ada Lagi Melayani Yang Sipatnya Loket Makanya Tidak Aneh Kalau Sekarang Teman-teman Pemeriksa Wave Atros Bahkan Kita Punya Moto Bukan Hanya Work From Home Work From Anywhere Everywhere Ini Dimana pun Kita Semua Semua Serba Online Mudah Ini Ada Semacam Flowsha Saja Poinnya Bukan Sampai Kita Mengerti Semua Poinnya Nanti Di Aplikasi Kita Akan Membuat Drafting Patent Nah Ini Bapak Ibu Yang Ingin Saya Sedikit Ceritakan Atau Saya Jelaskan Bahwa Sebenarnya Punya Patent Itu Worth Nggak Sih Timeline Terhadap Aplikasi Patent Yang Pelindungannya 20 Tahun Pelindungan Patent Ada Yang 10 Tahun Makanya Ada yang Patent Sederhana Dan Patent Biasa Patent Sederhana Pelindungannya 10 Tahun Patent Biasa Pelindungan 20 Tahun Lalu Worth it Nggak Kalau Melihat Flowchart Diagram Timenya Seperti Ini Timenya Seperti Ini Dari Mulai Daftar Sampai Keputusan Paling Tidak Dibutuhkan Waktu Morenes 54 Bulan Hampir 5 Tahun Sudah Mulai Pusing Terus Dimana Untung Yang Punya Patent 105 Tahun Baik Bapak Ibu Ketika Saya Tanyakan Kepada Teman Apa Si Yang Ada Bapak Ibu Ketika Bicara Ah Tidak Perlu Lama 5 Tahun Semua Sama Pertanya Yang Satu Kapan Bisa Jualan Kalau Lama Begitu Kapan Bisa Eksploitasi Kalau Lamanya Seperti Itu Oh Jadi Hanya Itu Yang Dipikirkan Oke Saya Mencoba Ini Kira-kira Kalau Saya Kasih Tentang Ini Kelihatan Gak Kelihatan Gak Gak Maksudnya Pointer Saya Kelihatan Gak Gak Bayar 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 Melalui Loket Tapi Sekarang Loket Tidak Tidak Ada Tanggal Satu Bulan Satu Tahun 2001 Saya Daftar Sejak Tanggal Satu Itulah Saya Dapet Nomor Pendaftaran Jadi Tidak Ada Daftaran Sekarang Besok Nomor Tidak Ada Pada Tanggal Itulah Kita Dapet Nomor Pendaftaran Tanggal Satu Lalu Apa Yang Saya Lakukan Misalnya Besoknya Tanggal Dua Saya Mulai Keksploitasi Saya Mulai Jualan Gak Ada Yang Bisa Melarang Saya Untuk Saya Gak Boleh Jualan Artinya Pertanggal Dua Saya Mulai Jualan Masalahnya Dimana Dengan Harus Nunggu Lima Tahun Gak Ada Jadi Pertanggal Dua Tersebut Kita Sudah Bisa Melakukan Sesuatu Bisa Mulai Jualan Pertanggal Dua Misalnya Ceritanya Berlanjut Ngelihat Wah Pazen Jualan Produk Ikutan Jualan Pertanggal Tiga Kira-kira Boleh Pasti Jawabannya Hanya Dua Juga Ada yang Bila Boleh Ada yang Enggak Yang Bila Tentu Merasa Bahwa Pazen Sudah Daftar Yang Bila Boleh Berlakan Baru Daftar Kan Begitu Makanya Dua-dua Masuk Akal Oke Silahkan Tanda Jualan Gitu Lalu Apa yang harus Saya lakukan Ya sudah Karena Saya sudah Daftar Saya buat Surat Pertanggal Empat Suratnya Bilang Mas Tolong Ya Saya sudah Daftar Ini paten Pertanggal Satu Kemungkinannya Punya Dua Dia berhenti Untuk jualan Karena ketakutan Atau Dia merasa Baru Daftar Ini Ya sudah Masing-masing Jualan Saya jualan Pertanggal Dua Pertanggal Saya jualan Tanggal Tiga Yang penting Dia sudah Pegang Sudah tahu Bahwa Oh Pak Zin Sudah Beradaftar Dari surat Yang saya kasih Di Tanggal Semua Hal ini Sama 18 bulan 6 bulan Ini semua Sama Bukan hanya Indonesia Yang melakukan Seperti ini Semua Sama Untuk Kategori Yang 20 Tahun Tadi Tapi 18 bulan Ini Bisa kita Potong Dengan Membayar Yang namanya Percepatan Publikasi Jadi Saya Nggak harus Junggu 18 bulan Untuk Dipublikasi Ketika 6 bulan Kemudian Saya Bayar 200 ribu Kalau masalah 6 bulan Yang ini Tidak boleh Dipotong Karena Ini Milik Masyarakat Jadi Setahun Sudah Sudah Mulai Diperiksa Masa Pemeriksaan Ini Selama Lamanya 30 Bulan Selama Lamanya Bukan Berarti Harus 30 Bulan Misalnya Pada Bulan Ke 10 Atau Bulan Ke 1 Diperiksa Oleh Pemeriksa Paten Memutuskan Bahwa Yang Didaftarkan Oleh Pasien Di sini Belum Pernah Ada Sebelumnya Karena Belum Pernah Ada Sebelumnya Makanya Invensi Pasien Diberi Paten Ketika Tanggal 10 Bulan Ke 10 Atau Bulan Ke 1 Di Di Perlindungan Paten Adalah Bukan Pada Waktu Diberi Paten Tapi Perlindungan Paten Adalah Sejak Filing Sejak Daftar Jadi Meskipun Diberi Paten Di sini Tapi Perlindungannya Adalah Di sini Sejak Tanggal 1 Bulan 1 Kebayang Misalnya Produk Yang saya Buat Tadi Diberi Paten Pada Tanggal 1 Adalah Perlindungannya Berarti Tetangga Saya Yang Membuat Tanggal 3 Tidak Boleh Sejak Tanggal 3 Inilah Saya Bisa Melakukan Apapun Langkah Langkah Hukum Terhadap Tetangga Saya Yang Melakukan Yang Di Tanggal 3 Jadi Kembali Lagi Poinnya Adalah Paten Itu Worth it Jangan Menunda Jika Punya Inovasi Punya Invensi Daftarkan Kemudian Buat Yang Banyak Kemudian Jualan Nggak Usah Nungguin Sampai Ini Punya Sertifikat Punya Paten Nggak Usah Yang Daftar Itu Yang Paling Penting Sisi Versus File Berlaku Baik Ini Adalah Paten Yang 20 Tahun Dan Ini Paten Sederhana Yang Tadi Diharapkan Oleh Teman Teman Di UT Lebih Cepat Tentunya Pemeriksa Lebih Cepat Hanya Butuh Waktu Paling Banter Mungkin 7 Bulan Pelindung Nya Adalah 10 Tahun Sejak File Keuntungan Bagi Universitas Lidbang Yang Melih Paten Tentunya Adalah Mempunyai Keuntungan Ekonomi Hanya Dia yang Boleh Melaksanakan Orang Lain Nggak Boleh Kalau Melaksanakan Harus Minta Izin Dan Bayar Royalty Itu Pertama Resikonya Jika Tidak Punya Paten Ya Tentunya Kita Tidak Bisa Melarang Orang Tersebut Atau Siapapun Untuk Menggunakan Produk Yang Kita Buat Ada Imbalan Disana Bisa Bentuknya Royalty Ada Yang Sifatnya Terputus Ada Yang Presentasi Oke 10% 70% Silahkan Atur Sendiri Untuk Masalah Royalty Kita Tidak Mengatur Ini Perdata Kedua Belah Pihak Nah Ini Ada Masukan Kita Punya Terutama Untuk Inovasi Inovasi Platera Negara Kita Punya PMK 72 Kalau Dulu Mungkin Teman-teman Yang memiliki Paten Tidak Bisa Mendapatkan Sesuatu Tidak Tapi Kalau Sekarang Dengan PMK 72 Untuknya Uang Kalau 100 Juta Dapat 40 Persen Lebih Dari 100 M Dan Sebagainya Lumayan Baik Ini adalah Contoh saja Dari beberapa Hasil Reset IPB Yang Telah Bisa Menjadi Terkomersialisasi Ada Meja Agung Berasa Analog Bekat Contoh saja Baik Inovasi Hasil Besar Dari Hal Yang Kecil Untuk Membuka Kaleng Itu Bisa Menghasilkan Uang 500 Juta Karena Invensi Ini Atau Apa Yang Kalau Kita Makan Minum Kopi Disini Ini Ini Ada Paten Memperoleh Sekitar 2 Juta Dolar Pertahun Atau Stroh Yang Flexible Seperti Ini Yang Melengkung Ini Juga Ada Paten Dulu Jadi Nggak Harus Berpikir Paten Yang Sulit Yang Begini Intinya Hanya Melindungi Ini Punya Saya Nah Inilah Strategi Untuk Memperoleh Haki Paten Jika Bapak Ibu Punya Penelitian Topiknya Harus Berbasis Paten Jadi Topik-topik Yang Sifatnya Lebih Kepada Sain Murni Memang Sayang Juga Kalau Dijad Paten Karena Masih Lama Masih Murni Sain Tapi Kalian Sudah Apply Teknologi Nah Itu Silahkan Nah Untuk Mendapatkan Yang Berbasis Paten Paling Gapalah Sering Sering Buka Dokumen Paten Improve Dari Apa Yang Ada Tersebut Jadi Itu Riset Baru Nah Tidak Mempublikasikan Sebelum Daftar Paten Jadi Jangan Gara-gara Pengen Mendapatkan Skopus Atau Bahkan K-1 K-2 Wah Cepat-cepat Daftarin Aja lah Atau Publikasi Internasional Hati-hati Kalau Ini Jadi Apa Kemungkinan Bisa Dapat Paten Jangan-jangan Patennya Bisa Jadi Hilang Nantinya Karena Sudah Ada Publikasi Duluan Yang Benar Daftarin Patennya Dulu Baru Kita Bikin Jurnal Internasional Publikasi Internasional Melakukan Perlesuran Untuk Kita Pede Jangan-jangan Yang kita Buat Ini Sudah Pernah Ada Di mana-mana Jadi Saya sudah Sebutkan Laman-laman Yang bisa Denggunakan Untuk 8 Surat Lalu Membuat Drafting Nanti Kita Mungkin Akan Sesi Tersendiri Untuk Bagaimana Membuat Drafting Paten Karena Ini Memang Menarik Lalu Menggunakan Pendampingan Pendampingan Supaya Nanti Konsultasi Lebih Cepat Untuk Mendapatkan Paten Jangan-jangan Yang kita Sini Nah Kita Lakukan Pendampingan Sehingga Pemerisannya Ngerti Kalau Pemerisannya Ngerti Ya sudah Bisa Dilakukan Pelusuran Atau Melakukan Substantif Paten Dan Bisa Mendapatkan Paten Nah Ini Strategi Dilakukan oleh Teman-teman Universitas Dalam langkah Untuk Mendapatkan Paten Khusus Paten Kalau Yang lain Tinggal Ganti Saja Jodohnya Kalau Dia Cipta Cipta Ini Ilustrasi Saja Bahwa From Day to Aplikasi Naik Semua Ini Masih Tahun 2014 Tapi Poinnya Adalah Saya ingin Dikatakan Bahwa Aplikasi Naik Hampir Sekitar 15 Ribu Sekarang Yang Didaftarkan Ke Diji Tapi Tentunya Dari Angka Tersebut Saya hanya Memberikan Ilustrasi Tahun 2014 Poinnya Masih Demikian Masih Sedikit Domestik Masih Kitar 11% Tapi Sekarang Selamat Di Tahun 2020 Sudah Lebih Dari 20% Kembali Tetap Masih Sedikit Dibanding Dari Forensi Yang Didaftarkan Ke Diji Merasa Bahwa Indonesia Adalah Pasar Sehingga Kalau Mereka Jualan Disini Sudah Tahu Pasarnya Banyak Itu Ilustrasi Di Awal Saja Kembali Kita Banyakan Diskusi Disini Karena Ini Sifatnya Lebih Kepada Pengenalan Saja Penutupnya Pemahaman Sisi Paten Dan Informasi Paten Sangat Penting Bagi Ketan Inovasi Membiasakan Menggunakan Informasi Paten Menggunakan Informasi Paten Untuk Mencari Ide Baru Atau Bahkan Menjadi Entrepreneur Dengan Menjual Paten Paten Yang Didaftarkan Di Indonesia Langsung Jualan Jadi Pengusaha Ketika Membuat Drafting Paten Ada Templaten Tinggal Capok Capok Ini Asiknya Kalau Membuat Dokumen Paten Tidak Seperti Membuat Publikasi Internasional Tidak Ada Istilah Paten Yang Dikatakan Sebagai Plagiarism Tidak Ada Sama Persis Tulisannya Boleh Kalau Dalam Membuat Drafting Paten Sama Persis Boleh Yang Yang Penting Ada Bedanya Bedanya Dimana Yaitu Infos Dimana Kalau Sama Berarti Inventi Sama Tapi Kalau Buat Publikasi Tidak Boleh Ada Pelagian Oke Dan Terakhir Sistem HKI Khususnya Paten Untuk Kesehatan Demikian Dari Saya Bapak Ibu Kita Diskusi Silahkan Apapun Ditanyakan Disini Yang Berhubungan HKI Baik Itu Dari Sisi Ekonominya Dari Sisi Teknisnya Kita Bisa Bongkar Semua Disini Semoga Kita Bisa Mendapatkan Yang Terbaik Dari Apa Yang Kita Bicarakan Demikian Terima Kasih Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Terima Kasih Pak Zen Luar Biasa Sebelum Kita Bacakan Pertanyaan Ataupun Nanti Barangkali Ada yang Bisa Pak Mic Ini Begini Pak Zen Saya Mencoba Mempelajari Dulu Biar agak Kontekstual Dengan Bidang Pendidikan Pada Umumnya Gini Dari Presentasinya Pak Zen Tadi Itu Saya Menangkap Kesan Bahwa Kita Itu Kan Tadi Pak Zen Suka Bilan Itu Lihat Dokumen Menurut Saya Supaya Satu Bahasa Dengan Teman Teman Di UJ Dan Juga Teman Teman Lain Yang Bukan Dari UJ Tapi Dalam Bidang Pendidikan Barangkali Memang Kita Harus Kritis Soal Soal Apa Namanya Soal Soal Apa Yang Bisa Dipatenkan Apakah Nanti Hanya Dicatatkan Atau Dua Paten Sederhana Maupun Paten Yang Sesungguhnya Nah Dari Kritisi Dari Sifat Sifat Kritis Tadi Itu Maka Sepertinya Dari Urayan Yang Pak Jen Sampaikan Sampai Kepada Timeline Dan Draft Memang Kita Itu Bisa Berimajinasi Supaya Mengeluarkan Kreasi Tapi Sekarang Kita Untuk Teman Teman UJ Dulu Untuk Teman Teman UJ Saya Bukan Membatasi Bidang Bidang Yang Terapan Bukan Itu Poin Tapi Poin Nya Adalah Kalau Nanti Dia Terapan It's Okay Kalaupun Bukan Terapan Punya Inspirasi Yang Disampaikan Pak Jen Tadi Jadi Kalau Kita Kritisi Nanti Misalnya Oh Paten Yang Bukan Terapan Itu Ada Nah Nanti Kita Lihat Contoh Contoh Di bidang Pendidikan Kemudian Kalau Kita Kritisi Itu Kan Akan Muncul Imajinasi Kita Kreasi Kita Itu Yang Nanti Barangkali Memberi Kemampuan Kepada Kita Berinovasi Supaya Invent Dia Karena Kalau Nanti Tidak Begitu Kan Tidak Bisa Dipatenkan Nah Di Dalam Dari Pak Jen Yang Ngomong Tadi Itu Yang Disampaikan Pak Jen Dalam Kurang Lebih 35 Menit Ini Saya Itu Mendapat Kesan Bahwa Memang Kita Harus Dari Ujung Black Box Prosesnya Itu Adalah Mulai Dari Input Ke Prosesnya Output Tapi Sebenarnya Kalau Berhenti Disitu Kemungkinan Besar Tidak Ketemu Paten Yang Disampaikan Dari Pak Zian Tadi Nah Oleh Sebab Itu Barangkali Teman-teman UT Berpikirlah Atau Rencanakan Input Kalau Input Tadi Kan Dari Riset Misalnya Pak Zian Tadi Sudah Sebut Riset Yang Memang Didesain Untuk Paten Di Prosesnya Itu Kan Ada Juga Dipaten Disitu Output Nah Di Output Ini Kalau Kita Berhenti Disitu Dari Pelajaran Dari Pak Zian Tadi Saya Lihat Itu Harus Pergi Ke Outcome Yang Berimpact Dia Karena Kesejahteraan Untungnya Tadi Nah Nanti Yang Begini Begini Tolong Teman-teman Apa Pengalaman Kita Selama Ini Di Tempat Kita Itu Dikemukakan Supaya Kita Pertama Jadi Kritis Kita Supaya Bisa Invent Yang Punya Impact Impact Itu Tentu Saja Lebih Efisien Lebih Efektif Tadi Saya Terkesan Dengan Solokan Itu Yang Bukan Dicabut Tapi Dimasukin Begini Itu Lebih Mahal Saja Saya Beli Bayangkan Lebih Murah Misalnya Nah Itu Di Pendidikan Pasti Kita Belikan Misalnya Di Pendidikan Atau Di Pengembangan Bahan Apakah Bahan Pembelajaran Atau Software Ataupun Pendukung Hardware Dalam Untuk Perdoman Yang Setusnya Nah Kemudian Tadi Pak Zenit Yang Ini Kayaknya Yang Penting Dia Selain Simple Smart Tuga Nah Unik Nah Ini Kan Tadi Ini Ada Ini B Kemudian Menjadi C Tapi Tidak Punya Apa Tidak Dijalankan Dia Tidak Ketemu Itu Benar Nah Kemudian Timeline Timeline Tadi Itu Saya Memang Pernah Diceritakan Dulu Tapi Sebelum Yang Itu Bahkan Setelah 54 Bulan Itu Bagian Paten Masih Boleh Menahan Sampai Dengan 6 Bulan Kemudian Itu Menjadi 6 Tahun Tapi Ternyata Pak Zenit Sudah Bilang Begitu Dicatatkan Maka Saya Sebagai Orang Yang Menginvent Kemudian Mendaftar Dalam Tanda Petik Sudah Punya Hak Nah Kemudian Drafting Drafting Ini Memang Pak Zenit Barangkali Kita Belum Terlalu Familiar Karena Bahasa Yang Digunakan Oleh Orang Teknis Menghasilkan Sesuatu Itu Kan Dimengerti Oleh Orang Teknis Padahal Disana Nanti Bukan Semata Mata Orang Teknis Yang Memeriksa Jadi Dari Sini Teman Teman Sekalian Diskusi Kita Supaya Nanti Yang Berikutnya Bulan Depan Sudah Langsung Bisa Nampak Apa Yang Kita Patinkan Dari Teman Teman Yang Lakukan Penelitian Sekarang Walaupun Saya Sadar Penuh Bahwa Tidak Semua Penelitian Yang Ada Sekarang Ini Sejak Awal Memang Disain Patent Belum Tentu Tetapi Barangkali Ada In Nanti Yang Masih Bisa Dipush Dia Menjadi Patent Sederhana Tadi Kan Ada Tidak Selalu Yang Canggih Itu Pak Zen Tadi Baik Teman Teman Tolong Ditayangkan Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Teman Teman Peserta Pak Hari Silahkan Ditayangkan Nanti Pak Deddy Bisa Apa Namanya Pak Deddy Lagi Pak Zen Bisa Memberi Ilustrasi Tapi Nanti Pak Zen Katakanlah 20-22 Menit Terakhir Mungkin Kami Minta Inspirasi Dari Bapak Kalau Di bidang Pendidikan Yang Simple Smart Dan Unik Supaya Bisa Nampak Cepat Cepat Dapat Patent Bukan Cepat Bisa Didrak Kemudian Didaftarkan Baik Silahkan Pak Dini Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Ada beberapa Yang dari Youtube Juga Boleh Ditayangkan Sudah Sudah Bisa Ini 90 Dari Tim 66 Dari Youtube Jadi 155 Ya Sudah Muncul Ya Silahkan Pertanyaan 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 Di slide Kedua Parang Kalian Coba Di 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 Apa Namanya Di Slide Show Di Slide Show Di Slide Kedua Ya Ini dari Joko Isdianto Visif Universitas Terbuka Pertanyaan Dari Tim Sini Belum Yang Dari Youtube Ya Apabila Suatu Produk Baru Sudah Dipatenkan Kemudian Muncul Produk Baru Yang Mirip Dan Sudah Dipatenkan Manakah Yang Akan Dimenangkan Apabila Terjadi Gugat Mengugat Misalnya Dalam Dunia Pendidikan Bila Disinyalir Ada Adanya Plagiarisme Suatu Karya Dan Dua-duanya Sudah Dipatenkan Manakah Yang Akan Dimenangkan Dilihat Dari Sisi Apa Untuk Memenangkan Dua Produk Yang Hampir Hampir Sama Itu Silahkan Pak Z Baik Keren Ya Jadi Begini Apabila Ada Suatu Produk Baru Dipatenkan Ada Produk Baru Dipatenkan Kemudian Ada Produk Lain Mirip Nah Jadi Begini Bapak Ibu Ketika Ada Dua Produk Yang Mirip Mirip Itu Tidak Sama Loh Ya Kalau Bicara Paten Yang Kita Mulai Distinguish Adalah Fungsi Yang Berbeda Pastinya Tapi Kalau Fungsinya Sama Pasti Tidak Dapat Paten Saya Bikin Kuning Bapak Bikin Ijo Tapi Fungsinya Sama Pasti Yang Ijo Tidak Dapat Paten Tapi Kalau Warnanya Pun Sama Tapi Fungsinya Berbeda Dua Dua Dapat Paten Itu Poin Jadi Mulai Kelihatan Bahwa Mana Yang Dimenangkan Bagaimana Bisa Kita Mengatakan Dimenangkan Pertama Ya Ini Sudah Kalau Misalnya Fungsinya Berbeda Masing-masing Menang Kan Tidak Dimenangkan Tapi Kalau Misalnya Kita Akan Memperkecil Namanya Double Patenting Ibarat Kata Pertanyaan Misalnya Ada Dua Paten Yang Fungsinya Pun Sama Gitu Mana Yang Dimenangkan Yang Pertama Itu Yang Dikatakan Tadi First To File Mungkin Saja Pemeriksa Yang Yang Satu A Pemeriksa Yang Ini Mendapatkan Produk Yang Namanya X Diberi Paten Ketika Pemeriksa B Mendapatkan Produk Yang Namanya Y Dapatlah Produk Yang Namanya Y Tapi Tiba-tiba X Y Sebenarnya Sama Kok Bisa Dapat Paten Silahkan Nanti Si A Ini Mengugat Untuk Membatalkan Paten Y Kalau Sama Secara Fungsi Kalau Bicara Paten Bicara Masalah Fungsi Bicara Masalah Teknologi Bukan semata-mata Mirip 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 Itu Gak Sama Kita Bilangan Seperti Itu Poin Nah Ini Misalnya Dalam Dua pendidikan Disini Ada Karya Dua-duanya Sudah Dipaten Mana Yang Dibenarkan Dalam Dunia Pendidikan Ada Dua Karya Dua-duanya Sudah Dipaten Nah Yang Paling Benar Misalnya Karena Memang Tidak Pernah Terjadi Ada Dua Double Patent Yang Tidak Pernah Terjadi Kalaupun Terjadi Yang Namanya Manusia Pasti Yang Dibenarkan Yang Pertama Karena Dia Ada Sistem First Fail Beda Lagi Berlanjut Ceritanya Saya Kerja Di Suatu Perusahaan Perusahaan A Kemudian Saya Keluar Dari perusahaan Tersebut Kemudian Saya Membuat Patent Yang Ada Di Perusahaan Tersebut Sehingga Perusahaan Tersebut Saya Larang Padahal Saya Tadinya Kerja Di Situ Nah Ini Sudah Ada Etika Tidak Baik Atau Bad Fade Di Sana Sehingga Hal-hal Demikian Nanti Akan Di Perhitungkan Bukan Berarti Semata-mata Saya Mendaftarkan Lebih Dulu Tapi Karena Saya Tadinya Kerja Di Sana Sebenarnya Barangnya Barang sana Tapi Karena Saya Mempunyai Etika Tidak Baik Saya Mencuri Kemudian Saya Daftarkan Tentunya Akan Ada Pembuktian Nantinya Bahwa Ini Sebenarnya Punya Perusahaan Tersebut Cuman Karena Perusahaan Tidak Daftar Tapi Saya Yang Daftar Seolah Menjadi Milik Saya Ya Pasti Saya Akan Dipersalahkan Karena Saya Mempunyai Etika Tidak Baik Dan Patin Yang saya Punya Bisa Dibatarkan Oleh Perusahaan Tersebut Itu Itu Ilustrasinya Oke Baik Berikutnya Pak Joko Sdianto Mudah-mudahan Dapat Ide-nya Siti Rosmadewi Mahasiswa Sasing Itu Sastra Inggris Ini singkatan Orang luar Belum tentu Tahu Dari UPPJC Ute Bandung Yang penonton Kita Melihat Kita Yang dari Youtube Berapa Lama Hak Cipta Atau Patin Berlaku Jika Masa Berlaku Habis Apakah Hak Cipta Patin Bisa Diakui Oleh Orang Lain Oke Tadi Saya ada Head to head Berapa Bicara Masalah Hak Cipta Hak Cipta Itu adalah Selama Seumur manusia Itu hidup Ditambah 50 tahun Lagi Jadi misalnya Lagu Bengawan Soleh Yang menciptakan Gesang Selama Gesang Yang masih ada Itu Penelungannya Tentunya Masih ada Sampai Nanti 50 tahun Lagi Setelah Beliau Tidak Ada Itu Masa Penelungannya Dan Bisakah Diakui Oleh orang Lain Memaknai Diakui Bukan Berarti Jadi gini Misalnya Putranya Gesang Itu Berarti Orang Lain Karena Bukan Gesang Lagi Nah Itu Boleh Tapi Kalau Dimiliki Orang Lain Selama Pelindungannya Masih ada Jadi Tidak Jadi 50 Artinya Misalnya Katakan Almarhum Gesang Meninggal 10 tahun Lalu Itu Berarti Masih 40 tahun Kedepan Itu Masih Bukan Selama Beliau Hidup Sampai 10 tahun Kemarin Nah Ketika Beliau Tidak ada Tambah 50 tahun Karena Undang-undangnya Begitu Bunyinya Bahkan Kalau Untuk Hak Cipta Program Komputer 70 tahun Jadi Artinya Sebenarnya Tidak usah Takut-takut Amat Juga Kita Soal Kepemilikan Hak Tersebut Maksudnya Jangan Gini Nanti Kalau meninggal Gimana Udah Jadi Beda Baik Berikutnya Ini Bu Sinta Rosmadewi Ini Mahasiswa Berikutnya Ini Dari Reza Nur Rahman Dari Universitas Terbuka Ini Dari Youtube Apa Aspek Yang Biasanya Menjadi Sumber Konflik Haki Dan Paten Bagaimana Agar Memenangkan Kasus Itu Dalam Opini Publik Dan Juga Pengadilan Jadi Kadang-kadang Bisa Di Publik Orang Yang Dianggap Hebat Tapi Di Pengadilan Kalah Dan Sebaliknya Barangkali Silahkan Jadi Kalau Bicara Paten Nah Ini Konflik Haki Dan Paten Sebenarnya Saya Membingungkan Karena Paten Itu Lebah Bagian Dari Haki Jadi Haki Itu Banyak Jadi Kita Tidak Boleh Melawan Haki Dan Paten Bukan Jadi Haki Itu Lebah Bagian Dari Paten Tapi Poinnya Adalah Aspek Yang Biasanya Menjadi Sumber Kompleks Masalah Patentabilitas Bisa Gak Suatu Produk Tersebut Diberi Paten Sebenarnya Begitu Jangan Jangan Ini Kan Udah Pernah Ada Kok Bisa Dikasih Paten Nah Itu Jadi Poinnya Lebih Kepada Patentabilitas Kalau Bicara Masalah Paten Kalau Memang Dia Tidak Bisa Diberi Paten Mestinya Jangan Dikasih Paten Jadi Teman Teman Atau Para Inventor Atau Para Pengguna Produk Yang Dimaksud Tentunya Bisa Melihat Loh Kok Saya Dilarang Ini Sejak Saya Lahir Udah Gak Bisa Mestinya Gak Bisa Dapat Paten Karena Semua Sudah Publish Sudah Menjadi Publik Publik Umum Sudah Menjadi Domain Domain Umum Jadi Kenapa Ini Harus Diberi Paten Itu Poinnya Masalah Patentabilitas Masalah Novelty Sudah Gak Baru Lagi Orang Gak Boleh Mengatakan Bahwa Ini Ada Paten Meskipun Orang Itu Mendaftarkan Dia Pakai Uang Sendiri Dia Pakai Sejak Saya Lahir Sudah Pakai Yang Ini Jadi Gak Boleh Sekarang Dan Seperti Itu Jadi Bahkan Saya Bisa Membatalkan Paten Yang Sudah Pak Zen Ini Sebelum Yang Berikutnya Kan Sering Ada Iklan Di koran Si Anu Harus Minta Maaf Karena Begini Paten Itu Yang Tadi Kalau Saya Balik Pak Joko Tadi Atau Yang Sebelumnya Teman Kita Mahasiswa Dari Bantuk Tadi Itu Apa Potensi Yang Menjadikan Itu Seperti Itu Biasanya Gimana Pengalaman Di Teman Teman Misalnya Ada Misalnya Saya Punya Paten Kemudian Ada Pihak Lain Yang Menggunakan Saya Tau Jangan 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 Ada Yang Lain Sehingga Untuk Mudahnya Bahkan Membuat Menjadi Orang Yang Penggunanya Itu Tidak Salah Membeli Kepada Pihak Yang Lain Tapi Harus Membeli Saya Dengan Cara Seperti Tadi Saya Mengatakan Ini Ada Patennya Ini Milih Saya Siapa Siapa Yang Menggunakan Ini Harus Minta Izin Pada Saya Seperti Itu Daripada Saya Satu Persatu Ngomong Kepada Orang Ini 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 Kan Gitu Ya Tapi Secara Secara Apa Media Siapapun Akan Melihat Oh Iya Betul Jadi Ketika Diumumkan Secara Media Seolah Tidak Boleh Ada Lagi Orang Yang Tidak Tahu Seperti Itu Jadi Kalau Ada Orang Yang Masih Melakukan Kesalahan Mereka Tinggal Pentung-pentung Saja Begitu Nah Itu Kalau Dispute Kayak Begini Pak Jen Itu Perginya Ke Pengadilan Apa Namanya Pengadilan Niaga Jadi Sebenarnya Kalau Tadi Yang Pak Jen Ceritakan Semacam Apa Ada Pembedanya Apakah Dibentuk Diproses Ataupun Manfaat Barangkali Itu Sebenarnya Menjamin Orang Orang Itu Tidak Akan Disyuk Lewat Pengadilan Niaga Jadi Oke Baik Poinnya Hanya Kalau Bicara Paten Kita Bicara Fungsi Bicara Teknologi Jadi Tidak Semata-mata Warnanya Berbeda Tapi Fungsinya Sama Itu Dikatakan Beda Bukan Saya Hijau Froloki Kuning Tapi Sama-sama Untuk Mutong Rumput Itu Namanya Sama Oh Ya Jadi Kalau Digita Itu Biasanya Kalau Saya Suka Mengatakan Apa Namanya Mengistilahkan Unik Supaya Jangan Pake Disbiut Unik Artinya Bisa Memcahkan Masalah Yang lain Saya Memberi Warna Supaya Tidak Hilang Tidak Tidak Ada Warnanya Tapi Karena Loh Mau Pakai Warna Apa Sama Fungsinya Oh Enggak Terus Karena Pakai Warna Misalnya Ganti Warna Orange Sehingga Mudah Ditemukan Begitu Ya Oke Baik Berikutnya Pertanyaannya Pak Denny Oh Ini Tidak Disebut Namanya Untuk Mendaftarkan Hak Cipta Apakah Pemegang Hak Cipta Harus UT Atau Boleh Penciptanya Saja Silahkan Kembali Tadi Saya sudah Katakan Pemilik Dan Pencipta Misalnya Dalam Kaitannya Hak Cipta Pencipta Pemilik Itu Bisa Berbeda Dengan Penciptanya Jadi Misalnya Saya membuat Suatu Produk Tapi Atas Arahan Dari Misalnya Dalam hal ini UT Saya dapat Biaya Dari UT Kemudian Jadilah Suatu Buku Begitu Dalam hal ini Pemiliknya Bukan Penciptanya Pemiliknya Adalah UT Karena Sudah Ada Biaya Digunakan Untuk Hal tersebut Jadi Ada Pengalian Hak Pencipta Tetap Orangnya Tapi Pemiliknya Yang Nanti Bisa Mengeksploitasi Bisa Menjual Dan sebagainya Adalah Kembali lagi Ini juga Kepentingannya Untuk Yang misalnya Sebagai borang Misalnya Suatu Prodi Ingin Menggunakan Apa Apa saja Yang sudah Dimiliki Yang dalam Prodi ini Yang itu bisa Digunakan Sebagai borang Di prodi tersebut Demikian Ada Itunya Ada Dalam Tanda Kehilangan Hak Seandainya Saya Dibayai UT Membuat Buku Saya Daftarkan Kemudian Ketika itu Pemegangnya UT Penciptanya saya Ada gak ruginya saya Enggak Jadi Enggak Pencipta Ada orang pencipta Jadi Urusan pencipta sama Si pemilik Masalah royalty Di sana Tetap dia disebutkan Namanya di sana Pemilik Takutnya hilang Kita gak bilang Sertifikat Kita bilangnya Pencatatan Pencatatan Itu ada namanya Prokogenya ada Si pemiliknya Muna ada Nama-namanya Tidak boleh hilang Bahkan tidak boleh hilang Yang gak boleh hilang Penciptanya gak boleh hilang Kalau pemilik Bisa hilang Karena dia sudah berganti-ganti Tapi karena pencipta Gak boleh hilang Jadi Ini Cerita akan berbeda sedikit Tapi supaya jadi inspirasi Buat teman-teman juga Karena kita ini lagi Menggalakkan Apa yang perlu dicatatkan Apa yang perlu dipatenkan Tapi Sesara ilustrasi tadi Sepertinya teman-teman Sudah Mendapatlah gambaran itu ya Saya kenapa Agak lebih dapat Karena sudah dua kali Dengar Pak Jen Pertama Kemarin juga Masih banyak yang hilang Nah gini Kan dulu pernah Ini ilustrasi yang Kontras banget ya Itu kan pernah Kusplus sama Bimbo Itu dispute Dengan Remako Ternyata dulu Beli putus Sehingga Berikutnya itu Sudah punya Remako gitu Kan sampai hari ini itu kan Masih berkepanjangan Nah Itu Supaya kita Ditangkal di depan Itu biasanya Di depan itu Apa yang harus kita persiapkan Ya Intinya begini Ketika terjadi Kedua belah pihak Kenapa Namanya Urusan apa Apa Kalau kita membuat undang-undang Antara kedua belah pihak Itu undang-undang yang tertinggi Di antara Yang melindunginya Jadi kalau saya bikin Perjanjian dengan Provoky Ya itulah undang-undang tertingginya Tidak ada yang bisa mengalahkan itu Kecuali Apa yang kita perjanjian tadi Memang melanggar Undang-undang yang tingginya Poinnya adalah Kalau saya bikin perjanjian dengan Provoky Itu yang harus kita tahati Makanya Ketika mengalahkan perjanjian dengan siapapun Harus di-closurekan di sana Jangan membentuknya abu-abu Sehingga kita akan bingung Sebenarnya ini mau kemana nih Kalau bilang ini milih Saya disebutkan di sana Jadi ini berlaku untuk Kalaupun kita membuat perjanjian dengan internasional Atau pihak asing Perjanjian itulah undang-undang tertinggi kita Jadi jangan sampai Salah di sana Hati-hati dengan perjanjian tersebut Karena itulah Bilateral antara saya dengan Orang tersebut Tidak akan boleh keluar dari sana Itu artinya kan gini Pak Jen Misalnya Kalau itu ada di belakang Maksudnya setelah kejadian Memang bisa dispute Bisa ribut Tapi kalau di depan Barangkali itu adalah Cara yang paling baik Untuk menangkal Kan tidak enak juga ya Saya misalnya sebagai staff Maksudnya ribut sama universitas gitu kan Repot Tapi kalau saya enggak bikin ribut Nanti saya enggak kebagian Ken takut juga Betul juga Jadi gini teman-teman UT Termasuk teman-teman yang dari luar Yang di bidang pendidikan khususnya Jangan jadikan potensi dispute ini Dispute itu apa ya Perselesihan Jangan jadikan potensi Perselesihan ini Membuat kita itu tidak mau Apakah nanti mencatatkan Atau mengusulkan patent Bukan itu poinnya Karena apa Tadi Pak Jan itu Clear banget itu Dan undang-undang Memelindungi kita Dan undang-undang Antara bilateral orangnya Dengan pencipta Dengan pemegang Misalnya pun gitu Itu kan clear juga gitu ya Ya Oke Makin jelas ya Kalau yang pertama kemarin Saya masih ada yang Apa Abu-abu Mana yang Kayaknya bisa merugikan Pencipta Tapi saya dengar juga Yang bahaya tadi Saya dengar dari Prof Wow Rugi juga Jangan-jangan terlihat Karena ada juga Pernah kejadian Barangkali Bukan pengalaman Bener Tetapi itu terjadi Kan kayak Tadi saya cerita Khusus dengan Bimbo Kenapa mereka itu bilang Bajaklah karya saya Karena itu dibajak Dengan tidak Dia gak dapat apa-apa Itu pernah ada cerita Kira-kira Dengan remako Dulu lah Nah Di dalam bidang pendidikan Masa ya sih ribut Kita selalu kayak begitu Kan gak elok ya Jadi harus dibuat Tapi intinya saya dapat Pak Jendri sudah menyebutkan Itu buat yang bilateralnya Itu di depan Kalaupun nanti ada di situ Pembagian 60, 40, 70, 30 Bahkan 50, 50 It's fine Ya Oke Pak Hari dan Pak ini Ya Dari Daru Pertanyaan yang dari Teams ya Haki itu Diperuntukkan Untuk skala nasional saja Atau bisa berlaku Secara internasional Silahkan Pak Jendri Oke Sebenarnya Kembali lagi Saya ingin menuruskan lagi Haki itu diperuntukkan Nah haki itu kan ada banyak ya Di dalamnya Ada hak cita Ada patent Ada merk Nah ini yang mana Misalnya langsung To the point Misalnya tentang patent Pertanyaan itu untuk skala nasional Atau Secara internasional Tadi saya sebutkan bahwa Sifatnya teritorial Artinya Dimana dia daftar Disitu adalah perlindungannya Jadi Gak ada yang namanya Satu patent Itu dimana-mana negara Terlindungi Ya Mungkin Asalkan kita daftarikan Mana-mana negara tersebut Gitu Ya jadi Teritorial Litinya adalah Kalau saya daftar di Indonesia Ya berarti dari Sabang Sampai Merauke Perlindungan saya Di situ Lalu gimana dengan di luar Indonesia Ya gak ada perlindungannya Gitu Jadi Mungkin itu pertanyaannya Karena Haki diperuntukkan untuk skala nasional Atau bisa berlaku Dua-duanya bisa Dalam artian Kalau saya daftar ke internasional Berarti saya dilindungi internasional Kalau saya gak daftar ya sudah Saya daftar Perlindungan saya Hanya di nasional Gitu Itu mungkin poinnya Oh jadi tadi Yang kata-kata Teritorial Dengan universal Sebenarnya Berlaku universal Bukan berlaku Pemahamannya Seluruh universal sama Tetapi pendaftarannya Basisnya teritorial Jadi contoh Berlindungan Universal itu artinya Ketika kami Para pemeriksa Memutuskan ini Diberi patent Atau ditolak Kami akan menggunakan Sos Di muka bumi ini Universal Jadi bukan hanya Kalau daftar di Indonesia Saya menggunakan Sos di Indonesia saja Ini pernah ada gak di Indonesia Bukan Itu yang dikatakan sebagai universal Artinya Saya menggunakan Semua sumber Untuk mencari tahu Yang begini Pernah ada gak Di muka bumi ini Itu artinya universal Tapi Teritorial adalah Perlindungannya Ya oke Benar Jadi itu clear kita Tadi Daru kan tanya itu ya Baik Gini Pak Zen Di UT itu Paling tidak Hasil-hasil penelitiannya Kan ada Yang bisa apply Misalnya Bisa apply gitu Katakanlah Ada teman kita Bisa membuat Formula Yang kalau itu Diberikan kepada Ternak Ternak Unggas Ayam Misalnya Produk Dagingnya Selain lebih Empuk Dan Enak Juga lebih berat Timbangan kilonya Itu kan nampak tuh Tapi kan Di sisi lain yang ekstrim Kan ada orang Juga mikir dia Ini yang namanya Pendidikan jarak jauh Konseptualnya begini Apa sebagainya Nah Itu kalau yang di kanan Maksud saya yang tadi Benar itu Itu kan Tidak terlalu sunit Saya membayangkan Apa Dan bagaimana Mematenkannya Asal legal draftingnya Bagus Kemudian Disitu ada Manfaat Berbeda dan sebagainya Unik tadi itu Itu nampak saya gitu Tapi pengalamannya Pak Zen yang dalam Palingkat 2 tahun terakhir Bidang-bidang pendidikan Apalagi ada Covid begini Itu kan banyak Banyak apa silahnya ya Temuan-temuan Yang membuat orang itu Menjadi kreatif Inovatif Sehingga Contoh ada zoom Misalnya Tadinya sih kita gak kenal Jadi ada Nah tapi bukan Zoomnya gitu loh Tapi ketika kita Memanfaatkan ini Yang tadinya harus Tata muka menjadi jarak jauh Kemudian kita menciptakan Dalam tanda petik ya Teknologi pendidikan Atau pembelajaran Yang bla 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 Itu punya inspirasi gak Pak Zen Atau industriasi lah Yang bisa pergi ke patent Ya sebenarnya Poinnya Kalau bicara haki Itu bisa dua-dua cerita Bisa Bisa menjadi patent Bisa juga menjadi aktif Maksud saya begini Ketika bicara masalah Apa Ya IT matter Atau Yang berhubungan dengan IT gitu ya Banyak sekali patent Di sana Yang memang Dihasilkan Aplikasi Misalnya Kita mungkin tahu Kalau Apa Ya gojek lah Dan sebagainya gitu ya Itu Orang taunya bahwa itu Lahak cipta Tapi sebenarnya Itu ada Aplikasi Yang memang berbau patent Ya Jadi kita Kita mengatakan Sebagai CII Computer Invention Akhirnya apa ya Invention Pokoknya yang berhubungan dengan program komputer Jadi Gak semua yang namanya program komputer Harus masuk ke ranahnya Hak cipta Tapi ada Program komputer Yang bisa masuk ke ranah Paten Jadi misalnya Algoritmenya itu loh Melaksanakan kegiatan-kegiatan Itu bisa masuk ke ranahnya Paten Jadi Langkah-langkahnya itu Jadi Sistem informasi Itu banyak Sistem informasi rumah sakit Itu ada beberapa teman Yang mendaftarkan patent Ada Dalam bentuk patent Kemudian Kalau untuk pembelajaran Ya pembelajaran Kalau sifatnya memang Menggunakan Kalau semata-mata hanya Teoretis lah ya Teoretis Ya Dengan kata-kata lah Melakukan ini Melakukan ini seperti itu Mungkin kita bisa masukkan Ke hak yang namanya kita Tapi Kalau sudah ada alat disana Yang sebagai alat bantunya Nah itu bisa Memasuk kategori Menjadi patent Tapi secara Paket secara keseluruhan Bukan alat Bukan terpisah tadi dia ya Nah jadi secara keseluruhan Bahwa Ketika melaksanakan Suatu pembelajaran Menggunakan alat ini Alat ini Apalagi tiba-tiba Alatnya pun Kita ciptakan baru gitu ya Misalnya kita ciptakan baru Yang memudahkan Untuk apa Dalam langkah Melaksanakan pembelajaran Ada pak Ada Kalau Nanti kalau saya melakukan Search gitu ya Masuk ke Ranah Ranahnya Paten Saya mencoba patent ya pak Kalau hak ciptakan sudah pasti Karena bidang-bidang Pembelajaran Model-model Pembelajaran itu Lebih banyak tuh hak ciptanya Tapi Saya ingin Mencari tahu Kalau patentnya seperti apa Nanti saya akan kasih Contoh saja Yang model bagaimana Yang masuknya Kerana patent Kalau hak ciptakan sudah pasti pak Kalau itu sudah pasti Nah kemudian gini pak Zen Maaf teman-teman pak Dedy Apa sudah ada pertanyaan berikutnya Oh iya ini Dari Enggal Sriwardiningsih Pertanyaan dari youtube nih Tanya pak Saya dari ilmu sosial Dan risetnya kan bukan teknologi So kita bisa fokus pada bagian mananya Yang bisa di KAI nya Oke Silahkan pak Jadi gini Enggak Dalam hal AKI Kan kita gak harus patent AKI kan bisa Tadi ada hak cipta Ada merek Ada desain Dan sebagainya Kita membuat suatu tulisan Kita membuat buku Kita membuat Apa Apa Solusi-solusi Masyarakat seperti itu ya Jadilah suatu buku Jadilah suatu Apa Kayak makalah Itu ada hak ciptanya Itu ada hak ciptanya Akhirnya bentuknya hak ciptanya Seperti itu Ya Ya Baik terima kasih banyak yang lain Silahkan masih ada gak Yang dari tim juga boleh Dari youtube juga boleh Metode penelitian Apa Oh iya Ini dari langgeng prima Anggeradinata Dari UNPA Pertanyaan dari youtube Apakah model Metode penelitian Strip teori bisa Saya mau nanya ini Tadi pak Kebetulan Apakah model Metode penelitian Atau teori Bisa didaftarkan Silahkan pak Oke baik Seperti tadi di awal juga Saya katakan Ya apalagi cuma didaftarkan Gak ada yang ngelarang Bapak daftar ya Ya Masalah saya gini Kemana ini Sebenarnya lebih ke sana Kemana Apakah Ke patent Apakah ke Hak cipta Kan begitu Sebenarnya Arahannya begitu Ya tentunya saja bisa Model Metode penelitian Apalagi metode penelitian itu Sesuatu yang belum pernah ada Dengan cara saya Dengan metode saya Penelitian tentang ini Bisa menghasilkan ini Misalnya begitu Ya itu bisa Kita daftarkan Bentuknya Tentunya hak cipta Ya Bentuknya hak cipta Bapak bisa bikin buku di sana Bisa membuat Sebuah apa Makalah di sana Ya itu bisa dapat Hak ciptanya Kalau misalnya Di inspirasi yang ini tadi Katakanlah Saya agak kepo gitu ya Pengen mematenkan Tapi cara saya Begini Pak Jen Saya punya metode Punya model Kemudian Itu sebenarnya Enggak hebat-hebat amat Begitu Karena sudah ada Tetapi Khusus untuk yang teori Atau penelitian Sedang saya kerjakan Saya bisa membuat software Tapi software ini Alat Menggerakkannya Bukan saya punya Tapi di Di aplikasinya gitu loh Nah kalau itu Proses tidak hanya Sekedar mencatatkan Berpotensi enggak Pak Untuk menjadi potensi terhana Saya membuatkan aplikasi Sehingga Dan dia kalau diulang-ulang Nanti akan selalu sama Tapi bukan alatnya ya Di softwarenya Di algoritmanya misalnya Betul Tadi kan kembali Kalau bicara masalah program S-sorts S-sortsnya gitu S-sorts programnya Itu ranahnya kan Haki Di hak cipta Nah beda lagi Kalau tiba-tiba Jadilah suatu alat Di situ Sehingga Siapapun yang menggunakan alat tersebut Bisa melaksanakan Teori yang Bapak maksud Seperti tadi Bapak jualan alat kan Bukan jualan teori kan Begitu Ya Nah itu Ketika jualan alat Jatuhnya patent kan Begitu Oke Jadi mengapa Saya gini Kadang-kadang Kadang-kadang di perguruan tinggi itu Aduh sampai ke sana kan jauh ya Kan gitu pikirannya Tapi sebenarnya Ya betul jauh memang Tapi tidak sejauh Daripada Sebelum mendicatatkan Kan gitu ya Karena kan di Di teknologi pembelajaran sekarang ini Kan banyak itu Yang apa ya Yang Mendadak apa ya Mendadak baik gitu loh Mendadak efektif Dan produktif Sehingga Sebenarnya tidak tertutup juga Kemungkinan Meskipun dia bukan Orang yang bisa Memproduksi alat Seperti katakan Apa ya Microsoft begitu Tapi kan Berpotensi juga Buat misalnya kan ITB yang terakhir ini kan Membuat Saya lupa namanya yang kemarin Pake Sebelum 17 Agustus Mereka kan melancing itu LMS nya mereka Itu kan mesin-mesinnya Mereka Kok mesin Sampai alat untuk Menjalankannya Mereka buat sendiri gitu Nah kalau di kita Kalau di kita misalnya Di sini Di UT ini misalnya Webinar Misalnya gitu ya Webinar itu kan ada Desain konseptualnya Teoretisnya Segala macam Kan satu hal Kemudian ada Sistem lah Atau algoritmanya Begitu Sehingga Kalau itu dijalankan Meskipun tidak Tetap muka Sepertinya efektivitasnya Tetap menjadi tetap muka Kemudian ada alatnya Ada mesinnya Supaya ini jalan semua Kan ada Mekanisme dia gitu Nah itu sebenarnya Kalau bisa dibuat Dalam tanda petik Jatuhnya pada terapan tadi itu Sebenarnya itu bukan hanya Paten sederhana ya Begini Oke Saya memberikan suatu ilusrasi lagi Masalah paten sederhana Dan paten yang biasa Anggaplah gitu Dulu memang sangat Sangat jelas sekali bahwa Kapan sih Orang menggunakan paten sederhana Kapan sih Orang menggunakan paten biasa Dulu ya Karena jelas Kalau paten Biasa Dia tidak Kalau paten sederhana Dia tidak boleh Menggunakan metode Atau proses Dia harus produk yang Tangible yang kelihatan Kalau paten biasa Dia boleh proses dan metode Itu persatu Tapi pasangan tidak Membedakan itu Semua orang boleh Menggunakan paten sederhana Walaupun itu metode dan proses Kembali lagi Orang menggunakan paten sederhana Tidak harus yang sulit Tidak harus yang gampang Kalau gampang Berarti sederhana Enggak gitu juga Kadang-kadang yang sulit aja Mereka daftarin paten sederhana Kategori sulit kan tergantung Dari pemerintahnya Kalau pemerintahnya memang pinter banget Sangat mengerti sekali Mungkin yang sulit aja Dikatakan Nah ini biasa aja Gampang Jadi akhirnya Undang-undang kita yang baru Urusan dengan sederhana Dan tidak sederhana Atau paten sederhana biasa Urusan masalah biaya Dan masalah Perlindungan tadi Kalau ingin perlindungannya yang 10 tahun Ya harus daftarin paten sederhana Kalau ingin perlindungannya lama Lebih lama lagi Ya paten biasa Yang 20 tahun Jadi lebih kepada aspek pendukungnya Tapi si paten sendiri Sudah tidak lagi membedakan Karena ini sederhana Atau rumit Dan sebagainya Kalau ini sederhana Kalau sulit Masukkan tempat yang biasa Enggak juga Sulit masukkan sederhana Emang kenapa? Ya ya Gak karena Kalau di pedoman kita Yang 2019 Yang waktu saya Ketraining itu Dibedakan Sederhana dengan itu Kemudian Kita juga di KI Akhirnya ikut tuh Tipe 1 Dibayar lebih mahal KI nya ya Pencatatannya Pencatatan sertifikatnya itu Bukan sertifikat namanya Surat pencatatan Itu kalau dia tipe 1 Kita bayar dalam tanda petik 10 juta misalnya Kalau tipe 2 Itu 5 juta Kenapa kita bedakan? Karena kalau yang atas ini Berpotensi menjadi paten sederhana Kalau yang Sorry Iya bener Paten sederhana atau patent Jadi masih kita bedakan Jadi mungkin Dengan informasi dari Pak Zien Barusan ini Sebenarnya bukan disitu letaknya ya Letaknya itu tadi itu adalah Inovasinya itu Yang berdampak kepada produk Sedemikian rupa Efisien efektivitas Kemudian dia unik Baik proses maupun bentuk Dan sebagainya Itunya mungkin yang harus kita konsentrasi Iya Kemudian masalah biaya juga kan Ngapain itu harus Bayar mahal Untuk sesuatu yang Mungkin setahun dua tahun Udah orang Menciptakan lagi gitu loh Untuk apa kan gitu ya Makanya mereka Udah pati sederhana aja Apalagi bicara masalah Masalah IOT gitu ya Internet of Things Itu urusannya bukan tahunan Mungkin bulanan udah ada yang baru kan gitu ya Jadi ngapain harus Pelindungan sampai 20 tahun Kalau cuma 10 tahun aja Seharian udah ganti lagi kan gitu Seperti itu Pak Nah kemudian balik ke timeline tadi Pak Jan ya Di timeline itu kan Bisa sampai 54 bulan Bahkan nanti kalau ada Keraguan gitu Bisa sampai 60 bulan Itu Kalau di Apa ya Sebenarnya bukan Apa Supaya jangan patah semangat Lama banget gitu Tadi kan ada tipsnya itu Dicatat Apa di daftar Apa First file Itu beres begitu Biasanya supaya kita itu Tidak terlalu Apa ya Lama tadi kan didampingi Itu bentuk-bentuk Pendampingannya itu Di tahap dimana Bisa dilakukan oleh Konsultan misalnya Baik Pertama tentunya Kalau bicara masalah Komersialisasi Ketika bicara Wah lama banget 54 Nggak harus 50 bulan kan Di hari kedua setelah daftar Sudah bisa dikomersialiskan Seperti itu Itu masalah komersialisasi Tapi kalau sekarang masalah Apa Pendapatan putusan Bisa melalukan namanya Pendampingan Pendampingan kita bicaranya Apa namanya Mediasi lah Seperti itu Itu terjadi ketika Pemeriksaan subtantif Ketika masanya Pemeriksaan subtantif Kalau belum ada masa Pemeriksaan subtantif Tidak ada yang bisa Kita dampingi Kan masih masalah Formality semua Formality check semua Tapi ketika sudah Diperiksa oleh Pemeriksa paten Nah disana bisa Kita melakukan pendampingan Itu artinya Yang 54 bulan tadi Di depan ada 18 bulan Ini dalam tanda petikan Bisa bergeser Lebih singkat Tapi kalau yang 6 bulan tadi Yang 6 bulan itu Itu nggak boleh Itu biasanya apa Bentuk Bentuk-bentuk Kegiatan atau Di mana Seperti apa Biasanya Misalnya Ada beberapa teman Yang mendaftarkan Paten Ini paten 20 tahun ya Paten 20 tahun Paten yang biasa tadi Ketika 18 bulan 18 bulan kita potong Jadi 6 bulan Nah Ketika di Bulan ke-13 lah Merasa bahwa Saya sudah Sudah harus melakukan Apa Bimbingan Pendampingan Pendampingan Yang kita meminta Kepada Dizin KAI Dalam halnya Dekat Untuk mengadakan Bimbingan Ya sudah Jadi nggak harus Nungguin sampai 54 bulan Mungkin di bulan Kedua Bulan ketiga Sudah ada putusan Di sana Cuma itu tadi Yang tetap ya Yang 6 bulan Yang kemasyarakat Sama seperti itu Prof Kalau kita bikin Apa Setelikat tanah Itu ya Itu ada Waktu untuk Masyarakat Untuk mengatakan Wah juangan Masyarakat untuk Memberikan oposisi Seperti itu Itu masanya Pak Dedy Masih ada pertanyaan Dari teman-teman Ya Dari Jeffrey Chandra Dari Ude Bengkulu Oke Ini dari Teams ya Bagaimana Penyelesaian Perselesihan HKI Paten Yang sudah didaftarkan Oleh orang lain Padahal bisa terkonfirmasi Kita sudah mempunyai Karya tersebut Itu lebih lama Dari orang lain tersebut Pertanyaan Tujuan ke LPPM Dan Narsum Bagaimana kah Hakikat paten Strip HKI lainnya Dalam fungsi pembelajaran Karena tentunya Di peraturan Perundang-undangan Sudah dijelaskan bahwa Bila digunakan Untuk pendidikan Bisa dipungsikan Oleh orang banyak Bukankah pendidikan Dan hasil penemuan kita Untuk masyarakat kita semua Jadi ada dua bagian ini Pak Yang pertama Sama yang kedua Ada bedanya Silahkan Ya Seperti yang saya katakan Gak usah kawat Dengan yang namanya Ada paten Kalau merasa bahwa Sudah pernah ada Sudah pernah publis Kita batalkan Patennya Kan begitu Semudah itu Jadi Patennya tidak Serta-meta Mati di sana Kalau sudah punya paten Kita gak bisa kapal Enggak Kalau terbukti Memang sudah pernah ada Lebih dulu Meskipun orang itu Tidak mendaftarkan paten Selama ada bukti Ini pernah ada Ya sudah Bukti tersebut Kita sebagai dasar Untuk membatalkan paten yang sudah ada Karena bukan hal yang mustahil Pemeriksa tidak mendapatkan bukti tersebut Pada waktu dia meriksa Ya pemeriksa kan manusia juga Dia cari di mana-mana Ternyata adanya di pasar Pasarnya pasar Bengkulu lagi Kan gak ketemu Dia gak pernah main ke Bengkulu Dia kan gak bisa ketemu Kecuali Apa produk tersebut Pernah dipublikasinya Dalam bentuk Misalnya Online atau database Atau apapun Dia bisa ketemu Tapi Kalau secara yang sepatnya spesifik Kalau gak ketemu Ya dikarenakan gak ada Jadi Bisa kita batalkan tentunya Oke itu yang pertama Kemudian yang kedua Bagaimana Fungsi pembelajaran Nah begini Kita harus bedakan Masalah Hak moral Dengan hak ekonomi Disini ada hak moral Hak moral lah tentu Anda adalah penciptanya Itu hak moral Tapi kembali lagi Silahkan selama itu Tidak menjadi hak ekonomi Mereka menjualnya Kemudian Mendapatkan sesuatu Dari apa yang kita buat tadi Nah itu yang menjadi Gak fair tentunya Selama mereka hanya Pakai-pakai saja Silahkan Tapi kalau tiba-tiba menjadi Masalah Tanda kutip uang Gitu ya Ya gak boleh dong Disitu ada hak ekonomi Yang memang Mestinya milik Kepada si pencipta tersebut Itu poinnya Oh ini kan kemarin Ada pertanyaan Di salah satu IELC Siapa tau dimana lah Gitu Saya lupa Oh ini nih Di apa Di Debat di televisi Soal merdeka belajar Katanya udah milik siapa Sehingga sampai Sekolah Cikal itu bilang Kalau untuk itu mah Gak usah dipikirin lah Mau patent Mau gak Mau gak pake aja Gitu ya Jadi memang Keywordsnya itu Yang tadi itu Pak Jan Saya setuju banget Itu terinspirasi saya Hak moral dengan hak ekonomi Misalnya Misalnya saya juga Sebagai pencipta Ketika saya bilang gratis Tau-tau ada temen jual gitu Kan Kalau itu boleh disu Tapi kalau misalnya saya Merasa itu memang Katakanlah Saya didik oleh Pemerintah Indonesia Kemudian saya menemukan Satu sistem pendidikan yang baik Saya patentkan Terus saya Kasih kepada banyak orang It's fine juga Wah bahkan pahalanya luar biasa Yang ngasih bukan Dalam betuak lagi Tuhan yang ngasih Nah tiket gitu Ya itu Itu Mungkinan Kalau masih ada temen Satu lagi Pak Pak Deddy Karena udah jam 11 lewat nih Ada pertanyaan lagi Pertanyaan dari Pak Asep Helmi Dari BKUK UT Pertanyaan dari Teams ya Pada bagian keuangan Dan keuangan Pada bagian Kepegawaian dan keuangan kali ya Ada beberapa aplikasi Aplikasi program Apakah bisa dihak patentkan Itu yang pertama Yang kedua Berapa biaya dan jangka waktu Sampai memperoleh nomor hak cipta Tiga Pada dokumentasi program Yang perlu diberikan Sampai sejauh mana Ya silahkan Pak Ya intinya gini Ada membuat aplikasi Sebenernya Ini udah konteks sangat konteks Setelah hak cipta ya Hak cipta itu paling mudah Bahkan semua serba online Dan siapapun Bisa melakukan Step-step untuk mendaftarkan ini ya Dan Ya seperti saya katakan tadi Waktunya pun gak lama Untuk mendapatkan Yang namanya bukti Pencatatan hak cipta Bahkan kita selalu nge-print Seperti itu Ya Kalau gak salah gak sampai seminggu ya Pak ya Farah Fakir pernah coba Saya Ini sampai Ini bukan pamer ya Saya mau ngasih semangat aja Terbanyak orang yang punya Kayak ginian sekarang di UT Itu sampai hari ini Sampai kemarin lah Paling gak entah kalau besok ya Itu saya itu Nah Biasanya Biasanya ya Ini teman-teman sekalian Yang mau disiapkan itu Ini pengalaman real Saya bukan Menjadi corong Tapi saya bahagia dengan pelayanan ini Kalau saya bisa masuk Sebelum jam 10 Pagi Maka sebelum jam 2 siang Saya sudah dapat Biling tagihannya Begitu saya bayar Sebelum jam 2 Maka Segera setelah itu Paling gak ya Satu setengah jam ditunggu Atau 2 jam begitu Saya langsung dapat bisa print sendiri Tetapi Kalau saya memasukkannya Itu lewat jam 10 pagi Eh sorry Lewat jam 2 Bilingnya saya dapat hari itu Tapi nge-printnya besok Setelah jam 10 Oh siap Karena banyak Nah itu Itu dari KI-nya begitu dia Udah ada perikanisme Kemudian Pembayarannya itu Bisa lewat bank Bisa lewat kantor pos Bisa lewat ATM Bisa lewat mana saja Saya biasanya pakai bank BTN Kadang-kadang BRI Kadang-kadang kantor pos Sekarang yang dekat di depan UT Maka itu begitu Kita bayar gitu Nanti tanda terima Apa segala macam Keluar sendiri otomatis Sudah memang Biling sistemnya Sudah seperti begitu Nah kemudian Yang harus disiapkan itu Ada 2 bagian besar sebenarnya Bagian pertama yang besar itu Adalah yang mau kita catatkan itu apa Deskripsinya Dalam tanda petik Unggulnya dimana Kenapa kok kita bangga-banggaan Mau mematikan itu Gitu-gitu lah kira-kira ya Maka Soap lah Kasih tahu Bahwa kalau dulu saya pakai software yang lama Misal kalau software gitu Saya butuh waktu 3 jam Dengan software saya ini Jadi 2 jam Kasih tahu itu Apa pistimewannya Apa kata kuncinya Apa upaya kita Dan jangan lebih dari 2 paragraf 2 paragraf itu ya Satu paragraf yang baik itu kan Antara 7 sampai 12 kalimat Sehingga Jangan-jangan meriksa juga bingung Yang meriksa di sana gitu Kemudian Jangan lupa KTP NPWP Sama satu lagi Apa ya KK Tapi kakak itu gak wajib KTP NPWP itu wajib Nah Kalau yang itunya Maka Teman-teman itu Gak lama nunggunya Pernah saya lama Itu lebih dari 24 jam Karena Satu dari judul yang saya masukkan itu Dicurigai Kayaknya Pernah saya ajukan Atau orang lain Nah itu memang lama Tetapi setelah diklarifikasi Baru masuk Nah Tapi teman-teman Kalau mau bayar itu Jangan salah Karena kalau anda salah Yang 400 ribu Bisa ditarik tuh Memang sistemnya Bukan maunya manega Begitu Nah kita daftar Kita bilang udah bener Katanya Iya kita bilang Toto gak bener Nah kalau kita daftar ulang Misalnya begitu Ya bayar lagi Gak boleh uat Ada artinya apa Jangan keliru lah Jangan keliru Tapi secara sistem Gali dari Pak Zen itu adalah Ketika patent itu nanti Itu sama sebenarnya prosesnya Cuma waktunya panjang banget Dalam terdapatin panjang itu Sehingga memang kita perlu Dukungan bimbingan Pendampingan barangkali lebih tepat Pendampingan lebih tepat Supaya Jangan dua kali kerja Kan bisa jadi gini Pak Zen Ada teman-teman kita juga Barangnya sudah bagus Produknya sudah bagus Prosesnya sudah bagus Begitu Legal draftingnya Tidak baik Sehingga Boro-boro disetujui Terdaftar aja enggak Karena yang baca itu bingung Ini orang Mengklaim proses Prosedur barang Atau apa ya Nah itu kan Butuh apa ya Butuh Kalian disini 2000 US itu memang bayarnya Kadang 3.000 Pak Dan hanya 2 jam Buat mereka itu Nah kita yang kelimpungan Oke baik Kayaknya sudah habis Gini Saya bukan mau memberhentikan ini Tapi saya juga mengerti Pak Zen kan punya jadwal yang lain Jadi gini Pak Zen Kami mohon bantuan Pak Zen Nanti seminggu sebelum acara Kita akan hubungi lagi Pak Zen Paling cepat 1 bulan dari sekarang Supaya kita konsolidasi dulu Mana yang nanti masuk kelompok KI Pencatatan untuk Apa namanya Capacita Mana yang untuk patent Kita sekarang akan memulai Tidak lagi katakan sederhana Ataupun Pokoknya patent aja begitu Nah nanti Whenever we are ready Kami akan kontak Pak Zen lagi Nah nanti Pasti lebih banyak teman-teman kami di UT Walaupun tidak menutup kemungkinan yang Tangible seperti Pak Zen tadi sebut Katakanlah produk-produk yang terapan Tapi Kayaknya Mostly akan yang di bidang-bidang pendidikan Sehingga nanti barangkali perlu Touch yang berbeda Mengapa? Karena tidak langsung produk seperti Yang sudah dibayangkan sementara ini Di teknologi pembelajaran barangkali Atau di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan Untuk pembelajaran Apalagi karena COVID begini dan seterusnya Begitu Pak Zen Mungkin kalau ada Tips penyemangat dari Pak Zen Yang biasanya membuat orang itu Menjadi tergila-gila gitu Menjadi kasmaran Mengurus paten dan hak cipta Silahkan Pak Zen Sebagai closing stand Baik Terima kasih Waduh Memang luar biasa ini Ya Poinnya adalah bahwa Kadang-kadang kita bingung ya Kita mau membuat apa Sesuatu yang bingung itu Kalau tidak disentil itu Dari sesuatu yang ada Memang sulit Yang ingin saya sampaikan adalah Kalau pernah mencoba Membuka-buka dokumen paten Dengan laman-laman nanti Bapak Ibu bisa lihat Di sana Mungkin langsung melihat Oh beginian aja jadi paten Oh beginian bisa dirisitkan Oh beginian bisa menjadi sesuatu ya Nah jadi Yang ingin saya sampaikan bahwa Informasi paten itu penting Sistem Bagaimana kita bisa mengolah Otak kita untuk bisa melihat Dokumen-dokumen yang pernah ada Seperti apa Yang terkini bahkan di tahun 2020 Yang bulan Agus itu pun ada Ya tinggal lihat Apa nih kira-kira yang mau saya risetkan Apa yang saya membuat Karena Pada ujungnya pun nanti Apalagi yang sedang Melakukan sekolah-sekolah lanjutan Misalnya S3 Atau S2 Itu akan mulai terbentuk Dia membuat apa Jadi itu mungkin tips dari saya Kalau masalah untuk kecepatan Walaubagaimanapun Di JKHI Dalamannya adalah Berpihak kepada Domestik Apalagi yang sifatnya Lembaga-lembaga pendidikan Seperti ini Kita Walaupun kadang-kadang Wah ini kayaknya Terlalu geber Terus kenapa Kalau berpihak Karena kita ingin mengangkat Semuanya Terus kenapa Jadi itu yang kita lakukan sekarang Demikian dari saya Prof Mungkin Kurang lebih Tapi mohon maaf Pak Zen Terima kasih banyak Sudah lebih sekitar 17 menit Tapi gak apa-apa lah Tok ini jalan agak sepi Jadi Pak Zen kembali ke ruangan Ke kantor Masih oke Terima kasih banyak Atas nama teman-teman semua Pak Zen ya Pak Dedy Sebelum kembali ke Pak Dedy Saya ingin Ingatkan kepada teman-teman Dari informasi yang disampaikan oleh Pak Zen tadi Mari kita mulai berpikir Kan hanya dua barangnya tadi ya Satu dicatatatkan sebagai hak cita Satu lagi dipatenkan Nah sejak awal Barangkali kita itu Sudah berpikir Apakah itu ketika menulis proposal Apakah mau membuat laporan Penelitian nanti di bulan November-Resember Sudah mulai membayangkan Mana yang bisa masuk ke pencatatan Mana yang bisa masuk ke pengusulan Nah tadi Pak Zen itu bilang Bukan tidak boleh masuk ke Q1 Tetapi misalnya Q1 di kita itu bagus Pak Zen Dikasih 30 juta soalnya Jadi kadang-kadang kita memang kesalahan Nah jangan-jangan Jangan-jangan nih ya Jangan-jangan di Q1 itu Pas masuk ada sesuatu Yang memang potensi paten itu Dekat gitu loh Tetapi Menjadi orang lain nanti yang Apa istilahnya Mengejawatahkannya Karena kita tidak keburu Mencatatkan itu Atau Purpose to file Jadi nanti ini teman-teman Ini mudah-mudahan bisa membuka Wacana kita Atau perspektifnya kita Bahwa Penelitian dari Dikti Berdasarkan buku-buku yang baru terakhir ini Paling tidak edisi 12 Edisi revisi 2019 Itu bukan berhenti di laporan Kalau berhenti di laporan Kita diminta mengembalikan uang Nah Berhentinya itu Ada di keluaran wajib Ada di keluaran tambahan Kalau di keluaran wajib itu Mungkin prosiding masih oke Sinta 1, sinta 2, sinta 6 juga oke QQ dan sebagainya Tapi menurut saya Kalau dilihat dari Apa ya Algoritmanya Siapa yang diberi lebih Istilahnya Pak Zeni tadi Buang riset atau hibah dan sebagainya Itu sebenarnya ada di patent Dan kita Berusaha Kita mulai masuk Di tempat yang satu ini Karena sudah tidak Kita tidak akan membedakan lagi Mana patent sederhana Mana patent yang biasa Pokoknya Patent berpotensi Maka Framenya kita Adalah ketika membuat proposal Ketika melakukan penelitian Itu wujud Akhirnya itu adalah di patent itu Itu kayaknya Yang bisa Apa ya Yang bisa membuat kita Menjadi Apa Terpicu Ini Pak Zeni Kalau kita di Q1 kan 30 juta itu Kalau di patent itu cuma 19 juta Jangan-jangan Orang Di peraturannya kita Jadi mungkin Setelah ini kita akan pikirkan itu Kalau patent seperti yang Pak Zeni tadi sebutkan itu Jangan Jangan dibawa Jangan dibawa skopus Q1 Kalau perlu 2 kali 2 kali Q1 19 juta itu kan baru daftarnya doang Pak Potensi untuk mendapatkan dari sabang Sampai mendapatkan dari hasil jualan patent bagaimana Ini kita Ini kita Sekolah Pak Zeni Apa namanya Pencantaran patent itu 19 juta Nah saya mau usul nih Kepada teman-teman Kepada pimpinan Supaya Dibedakan lah Karena apa Perjuangan patent itu kan beda ya Dengan yang lain-lain gitu Sehingga memang Harus dibuat Sesuatu yang Ketika kita menggapai itu Rewardnya itu juga Membanggakan Kelembagaan juga Ke Si institusionalnya Juga si personalnya Demikian Pak Zeni sekali lagi Terima kasih atas nama teman-teman semua Paling cepat Satu bulan dari sekarang Kami akan kontak lagi Pak Deddy Silahkan pengumuman-pengumuman Kapan dapat sertifikat Bagaimana cara mendapat bahan Dan seterusnya Lebih kurang yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Terima kasih atas nama teman-teman Terima kasih atas nama teman-teman Jangan lupa kepada peserta Mendapatkan Soperni berupa Buku 35 tahunnya Terima kasih atas kerjasamanya Kepada perangkoki Kepada Pak Zen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas nama teman-teman Warahmatullahi wabarakatuh Jadi Tim 85 Youtube 176 250 Lebih Terima kasih buat semua ya Sampai ketemu Terima kasih Pak Zen Pak Oke Sama-sama Pak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton